ke audiens yang lain. Terima kasih. 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 ibu sekalian yaitu Blackwire headset ya 3320 untuk Pauli nanti ada tiga quiz kemudian untuk Microsoft ada dua quiz ya kemudian untuk doorpress untuk hari ini kita doorpress nya adalah speaker Kalisto 3200 USPA mudah-mudahan Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan doorpress Kalisto ini ya jadi stay tune sampai selesai acara dan mudah-mudahan mendapatkan doorpress serta memenangkan kuis ya eh baik untuk mempersingkat waktu kita mulai dari opening pertama yang dari mitra yang kelas informatika yang akan dilakukan oleh Pak Alexander Kuntoro kepada balik kami persilahkan Oke terima kasih atau ya untuk openingnya juga Selamat pagi rekan-rekan semua teman-teman semua salam sehat untuk kita semua saya mewakili manajemen dari ketemi terintegrasi informatika atau MII mengucapkan terima kasih loh kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa join di webinar hari ini menurut saya pribadi ya ini menurut saya pribadi agenda-agenda webinar hari ini sangguh sangat menarik sebenarnya sangat menarik kenapa saya bilang sangat menarik tanpa terasa bulan inilah ya saya bilang bahwa kita sudah melewati satu tahun nih satu tahun kita hidup berdampingan dengan virus atau pandemi COVID-19 saya masih ingat tahun lalu itu bulan Maret kita kaget COVID-19 tiba-tiba mendadak yang tadinya kerja setiap hari ngantor mendadak tanda kutip tanda kutip dirumahkan lah tanda kutip dirumahkan tuh bisa berarti memang benar-benar dirumahkan atau memang benar-benar bekerja dari rumah ya memang itu sangat kaget kita juga kaget semua orang juga kaget bahkan kalau bisa dibilang Jakarta Maret tahun lalu atau April tahun lalu itu adalah Jakarta yang sangat sepi bebas macem dan kawan-kawan sedangkan saya sebelum memulai acara ini tadi pagi saya sempat meluangkan waktu saya melakukan olahraga sedikit di sekitar area Sudirman terus saya lihat udah mulai trafik udah mulai kembali jadi saya melihat bahwa tanpa terasa satu tahun kita hidup berdampingan dengan COVID dari yang kaget sekarang menjadi terbiasa tapi kita juga melihat kami juga melihat bahwa kehidupan pre-COVID itu tidak akan ada kembali lagi sama persis jadi kita harus adaptasi kita harus mengambil titik tengahnya bagaimana bisa hidup berdampingan dengan pandemi COVID ini meskipun kita tetap optimis bahwa pemerintah juga sedang memforce mempush yang namanya vaksin sehingga bisa menyebabkan terjadinya heart immunity yang bisa membantu kita semua dalam mengatasi pandemi COVID ini jadi sekilas flashback apa yang MEI lakukan saya lebih mudah melakukan serious cases sebenarnya MEI sudah melakukan yang namanya tanda kutip mobile walking mobile walking itu since 2010 saya masih ingat at that time kami sudah melakukan yang namanya mobile walking tapi mobile walking at that time mungkin bahasa zaman sekarang itu bisa dibilang adalah flexible walking time jadi bukan fully WFH bukan fully WFO bukan fully WFA ya sekarang ya work from anywhere ya jadi memang pada saat COVID itu datang mendadak nggak boleh ke kantor PSBB ketat kantor tidak boleh beroperasi jadi kecuali 11 atau 12 industri yang dikecualikan itu membuat kita semua kaget ya memang kebetulan kebetulan MEI atau baik itu poly atau Microsoft yang selaku nanti juga jadi pembicara disini kita semua adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi kebetulan memang menjadi industri yang dikecualikan ya tapi banyak juga teman-teman kami kami rekan-rekan kami atau customer customer kami yang bergerak di luar non apa namanya bidang yang dikecualikan sehingga mereka sangat painful mereka sangat kaget mereka tidak bisa bekerja dan tidak bisa melakukan produktivitas pekerjaan seperti sebelumnya yang dilakukan 100% di kantor ya jadi memang betul dengan adanya COVID itu mempercepat namanya digital transformasi mempercepat yang namanya perubahan otherwise kita akan kena disrupsi ya dimana kita sudah sangat terbiasa sekarang kalau dulu kita melakukan event webinar saya melakukan opening seperti ini saya harus onsite minimal di ruang pertemuan atau di kantor atau minimal di hotel ya di ballroom hotel untuk melakukan one house seperti ini tapi sekarang kita juga udah mulai terbiasa menggunakan platform teknologi video conference ya menggunakan kerja menggunakan collaboration tools karena kita sekarang awalnya dibilang WFH work from office WFO work from office WFH work from home tapi dengan saya melihat dengan kedepannya jargon yang benar itu adalah WFA jadi walk from anywhere atau bahasa saya di kantor itu mungkin seperti remote walking ya jadi kita juga melihat bahwa tidak akan kantor itu bisa dibuka dengan kapasitas 100% lagi seperti kemarin ya unless kita mau memperbesar office space kita di kantor tentunya dengan pakam-pakam prokes yang ada tapi kelihatannya juga hal itu menjadi suatu pemborusan biaya tapi kita melihat work from anywhere ini akan menjadi suatu trend suatu behavior suatu keharusan untuk kita tetap stay relevan setelah pandemi covid ini bisa dibilang berakhirlah ya itu akan menjadi suatu trend karena dengan adanya WFA kita mendapatkan productivity yang lebih baik efisiensi yang jauh lebih baik ya dan kita juga mendapatkan unsur safety jauh lebih baik juga dibandingkan dengan kita harus dapat work from office ya jadi dari MBE openingnya seperti ini terima kasih pada teman-teman semoga teman-teman rekan-rekan semua juga bisa mengikuti webinar work teknologi video conference yang untuk mendukung WFA dan WFA ini karena hal ini akan menjadi suatu hal yang trend ke depannya dan membantu kita semua agar tidak terdisrupsi dengan kompetitor-kompetitor atau persaingan yang ada di market terima kasih selamat pagi saya handover ke Anto dan Pak Kristian untuk melanjutkan terima kasih terima kasih terima kasih Mas Manto Pak Alex ya untuk introductionnya cukup menarik ya trendnya kemudian event ini kerjasama juga dengan Poli jadi dari Poli juga akan coba sharing ya terkait teknologi yang bisa membantu di masa yang kemudian memang pandemi sekarang sebagian sudah ke kantor jadi apa yang bisa tetap dilakukan ya sudah terbiasa nih work from home terus juga teknologi yang digunakan sudah mirip Microsoft Teams gitu ya misalnya bagaimana Poli bisa membantu untuk lebih lancar lah istilahnya untuk berkolaborasi atau berkomunikasi kalau kembali ya dulu mungkin yang saya mungkin mengalami internet pertama ya tahun 95 kira-kira dimana kalau komunikasi by email masih delay atau apa untuk akses website aja juga 5 menit itu masih acceptable ya email 2 hari 3 hari masih acceptable tapi sekarang kalau dilihat di masa pandemi juga kita tetap dituntut ya untuk bisa responsif meeting online itu tetap dilakukan walaupun kalau dilihat kondisinya kadangkan kita di rumah suara ini ya anak nangis suara piring nah itu gimana tuh caranya untuk bisa bisa tetap produktif gitu nah kalau dilihat nanti akan di share oleh Poli tahun lalu juga Poli merupakan merger antara Policom dan Platronics jadi solusinya juga udah meliputi dari yang personal headset speakerphone sampai yang ke istilahnya high-end nya ya untuk video conference nah sebenarnya bisa dilihat atau di review ya solusinya integrasinya ekosistemnya nah itu akan sangat menarik nanti juga di sesi ini akan banyak demo jadi diharapkan tetap stay di event ini ya jadi kita lihat nih setiap pasti dengan perangkat-perangkat yang sekarang kan trendnya udah AI gitu ya bisa membantu walaupun dari software juga ada tapi dengan perangkat harapannya juga bisa lebih experience nya lebih bagus mungkin itu dari saya ya saya kembalikan ke Mas Anto ya terima kasih Pak Chris atas sambutannya baik disini saya juga ditemenin oleh salah satu ladies juga untuk memandu acara ini ada Angela Liana pagi Angela halo pagi semuanya iya mungkin bisa dipandu ke next step nya ke sesi berikutnya adalah dari presentasi dari Poli yang dibawakan oleh Pak Erick ya Liana silahkan iya bener terima kasih Bapak oke selanjutnya saya Liana saya akan host di acara webinar pagi hari ini kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu teknologi update dari Poli yang akan dibawakan oleh Bapak Erick Gordon selaku senior sales engineer Poli Indonesia sambil menunggu Pak Erick menyiapkan slide nya saya mau mengingatkan kembali di sesi kali ini kita harapkan para peserta untuk interaktif bertanya menjawab karena kita punya shopping voucher ada tujuh shopping voucher untuk penanya pertama dan juga kita juga akan ada kuis ya dan kuisnya itu disini juga hadiahnya benar-benar menarik yaitu ada Poli Black Wire 3320 silahkan Pak Erick oke thank you Bu Liana thank you Pak Manso terima kasih juga Pak Alex saya akan start dengan seri kontennya jadi Bapak Ibu seperti tadi openingnya ya pasti Bapak dan Ibu sekarang one way or another gitu ya udah pasti melakukan WFH dan mungkin sudah ada yang back to office dengan new normal yang baru saya mau bahas nanti disini apa aja sih yang kita bisa komendasikan supaya new normal ini easier gitu ya mungkin saya bahas mulai dari new normal modelnya seperti apa sih ngomongin teman sekarang kerjanya gitu ya kalau yang sekarang itu pasti most of the time kita bakal ada di kiri ini mungkin WFH online collaboration yang pasti saat ini Bapak dan Ibu juga sedang melakukan gitu ya nah ini juga tapi tidak tanpa challenges nanti saya bahas dan usaha apa sih yang bisa membantu WFH tetap produktif lalu mungkin ada juga yang sudah mulai ke kanan jadi balik ke office tapi ya maksimum sekarang pasti masih 50 pernah bahkan di office hanya boleh 25% sisanya harus di rumah nah also with a lot of challenge gitu ya ini juga gimana caranya biar supaya tetap ngomongin di new normal ini feels produktifnya itu lebih sama ya atau mungkin sepatu lebih gitu dengan pada saat sebelum new normal gitu ya nah kalau ngomongin soal remote working juga gitu kita tidak jadi kalau ini bukan sesuatu yang akan hilang gitu ya bahkan partner bilang it will stay even after the pandemic gitu kalau dilihat disini di card di card-nya 2020 memang it-nya remote worker everybody has to do remote working tapi setelah beres kalau pandemi kita ya beres dengan vaksin dan lain-lain it did not go away bahkan ya sebenarnya sebelum pandemi pun dari sisi kita nih poli dan beberapa multinational company yang saya tahu udah melakukan WFH secara regular bahkan dulu kalau pada saat kita Pak Erick mungkin suaranya agak kurang jelas ya ini ya 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 ini oke sih ya ya sorry banyak perangkat disini saya salah pilih balik lagi ke slide saya oke jadi walaupun nanti sudah beres pandemi pun istilahnya kita ngomongin soal WFH here to stay jadi ya mungkin Bapak dan Ibu termasuk yang beruntung gitu ya akan ada 30% orang yang tetap bisa melakukan WFH atau kata tadi Pak Alek WFH gitu ya work from anywhere oke oke nah jadi kita ngomongin sekarang kita ngomongin sekarang apa sih challengesnya WFH ya saya yakin Bapak dan Ibu sudah melalui ini dan mungkin sudah kena juga challenges ini semoga sudah ada solusinya nah kalau belum mari kita bahas dan kalau misalkan sudah siapa tahu yang saya nanti mau share much better daripada yang sekarang dilakukan gitu ya contoh challenges yang ada gitu ya web work from home kita lihat yang pertama itu adalah noises noises itu sesuatu yang pasti terjadi gitu ya di semua rumah antara noise dari luar gitu suara mobil suara renovasi rumah di sebelah gitu tetangga atau yang pasti ada itu biasanya noise dari rumah kita sendiri jadi biasanya anak kita anak kita sekarang lagi sekolah di rumah ya anak ya habis beres kelas dia teriak-teriak dia minta makan dan lain-lain atau mungkin pembantu kita nggak tahu kita lagi meeting dia ngegosip di depan gitu ya it's all kind of noise yang akan mengganggu meeting gitu semua suara itu akan terdengar sama semua orang yang join meeting kita atau bahkan yang ketiga kita nggak punya spot yang benar-benar ideal untuk melakukan meeting ya jadi selama ini kita nggak pernah prepare tiba-tiba harus work from home mau nggak mau kerjanya dari meja makan gitu ya taruh laptop atau bahkan di dapur gitu ya ada juga yang kayak begitu dan challengesnya apa sih pertama mungkin ada orang-orang di belakang kita gitu ya pasang kita lewat gitu anak kita lagi main lewat itu semua distracting untuk lawan bicara kita atau bahkan yang paling sering saya temuin adalah lighting rumah tidak dipersiapkan untuk melakukan proper video conference ya lampunya nggak cukup terang dan lain-lain nah itu challenges itu gimana menjawabnya nanti kita bahas ya salah satunya mungkin yang Bapak dan Ibu udah pernah pakai virtual background itu sudah termasuk ada di feature di Microsoft Teams dan mungkin udah banyak yang menggunakan itu ya nah itu bisa avoid ada traffic gitu di belakang kita lewat-lewat nggak akan kelihatan atau kita aduh terlalu berantakan di rumah saya messy banget saya tutup aja pakai virtual background that's one of the technology nah kita dari Poli juga bakal banyak membantu untuk menjawab challenges yang lainnya saya akan bahas dengan menjawabnya dengan menggunakan use cases dari produk dan rekomendasi produk di setiap skenario oke ini adalah contoh skenario pertama home office dan produk apa sih recommendation dari Poli yang pasti yang pertama yang saya rasa ini harus dibilikin sama semua pada saat sekarang itu adalah headset headsetnya nggak sembarang headset gitu ya karena there's a lot of headset di luar sana nah bahkan yang gratis pada saat pilih handphone gitu ya tinggal colok jalan but it's not the proper headset kenapa karena headsetnya itu kalau kita bilang ada yang namanya kelasnya headset multimedia ada juga headset enterprise nah Poli ini headsetnya headset enterprise kenapa karena kita dari awal mendesain headset itu buat komunikasi apa sih bedanya itu adanya di noise cancellation microphone ya itu yang pembedanya headset enterprise karena kalau misalkan kita bicara soal headset multimedia dia fokusnya dimana untuk denger musik noise cancellationnya dimana di speaker supaya kita nggak terlalu terganggu sama noise sekitar kita pas lagi denger musik tapi kalau kita bicara semua noise sekitar kita masuk juga ke meeting semua orang dengerin risiknya sekitar kita malah nggak fokus sama apa yang kita bicarakan noise cancellation microphone kayak yang saya pakai sekarang ini make sure nggak ada noises di luar yang kedengeran sama bapak dan ibu terus yang kedua yang tadi saya bilang kamera 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 ini kalau saya sekarang ngomongnya it's our image ya kita sekarang kelihatan sama semua orang ketemu sama semua orang dari mana sih dari layar laptop nggak perlu istilahnya ya kalau kita ngomong wah sekarang mau meeting gitu ya dandan satu jam make up gitu terus udah gitu pas buka meeting keluarin video lap terus udah gitu kelihatan pucat percuma ya nah inilah kenapa kita sekarang emphasize webcam itu harus yang proper yang full edge HD true color dan bahkan with lowlight compensation nanti saya lebih detail di belakang juga ada ngomongin soal phone ya bisnis media phone kita bisa selalu online di rumah kita selalu bisa reachable bisa di telepon extensionnya ya udah kayak feelingnya udah kayak di kantor aja gitu ya kayak seolah-olah tangga kita gitu ya ada di situ gitu kita ada di kantor lagi di telepon gitu kita by extension atau by username office 365 jadi feel like still in the office nah bahas mengenai headset lebih lanjut kita punya banyak tipe yang pertama tipenya black wire black wire ini seri yang berkabel kita ada banyak tipe dari yang 8225 sampai 3300 yang budget friendly entry level gitu ya nah yang the highest one 8225 ini punya teknologi yang canggih banget kita gak hanya me reduce noise me cancel noise yang kayak saya mention tadi suara renovasi segala macem tapi juga ini yang paling susah sebenernya me cancel noise suara manusia lain ya jadi si headset bisa membedakan suara manusia yang pakai headset si pemakai headset di dan suara manusia lain si bukan pemakai headset nah itu adalah yang sulit di reduce tapi di 8225 ini kita punya feature namanya acoustic fans dimana itu semua akan hilang jadi ya anggaplah anak lagi nangis gitu ya anak lagi minta makan atau membantu ngegosip pasangan lagi nonton drakor itu semua para suara manusia lain gak akan kedengeran sama lawan bicara gitu itu yang highest technology of noise cancellation menurut saya gitu ya sekarang ini di luar ya suara yang gampang dihilangin itu adalah suara ketikan laptop terus ya piring dan lain-lain itu semua pasti hilang juga nah kita juga ada punya portfolio untuk wireless headset ya which is yang lebih suka supaya fleksibel gitu ya gak mau ada kabel pengen lebih bebas dan mungkin bisa juga digunakan di handphone bisa dibawa-bawa untuk mobile working kita ada yang bluetooth series ya Voyager family ini banyak tipe ini juga and on wearing style jadi mau prefer wearing style seperti apa yang my favorite itu yang behind the neck gitu jadi menggantung di leher tinggal pakai kalau saya lagi ada conference or online collaboration anywhere bisa itu di mobil bahkan gitu ya atau bahkan di jangan tampil nyetir tetapi atau bahkan di Starbucks gitu di cafe anywhere kita bisa selalu di join dan proper suaranya ada juga yang kita over the head kayak Voyager 8200 atau yang Pak Kristian sukanya yang satu kuping mono Voyager 5200 itu semua juga dengan teknologi noise cancellation again it's all on our product jadi noise cancellation microphone noise cancellation speaker itu semuanya ada di produk-produk kita headset nah ini saya tadi bahas juga soal kamera webcam nah ini salah satu webcam terbaru dari Poli yang kita desain sesuai dengan ke gaya kerja zaman sekarang which is WFA yang tadi saya bilang yang paling penting itu adalah light banyak customer sudah complain atau mencari dapat challenge gitu ya gimana caranya supaya di rumah yang lightingnya nggak se proper di kantor nggak di ruang meeting kantor gitu ya tapi tetep gambar dia bisa kelihatan bagus nah inilah kenapa kamera yang kita keluarin sekarang punya low light compensation kalau ngomongin soal handphone nah bahkan saya pernah di compare nih ya Pak webcam yang di luar sana biarin harganya udah premium gitu ya tapi kok dibandingin sama handphone saya nih Samsung Samsung yang bagus gitu ya kalah gambarnya ya of course karena Samsung juga udah yang baru-baru itu udah punya low light compensation gitu ya nah kalau sekarang kita punya Poli Studio P V5 it's also have low light conversation jadi kalau bapak dan ibu pernah ngetes nih handphone keren cari foto di tempat gelap ih masih kelihatan loh it's exactly the same nah jadi kalau sampai 20 lux doang which is 20 lux itu remang-remang banget gitu ya masih bisa kelihatan jelas bahkan kita punya tes pernah tes dalam satu kotak dus gitu ya kita totally shut the light gitu nggak ada cahaya sama sekali kita taruh dua kaleng soda di sana kita foto warnanya masih kelihatan bentuknya masih ada gitu padahal it's very dark nah nggak hanya itu doang dia juga yang pertama tadi full HD true color itu penting terus ada privacy shutter saya rasa banyak orang juga yang agak takut gitu ya banyak denger banyak di-hack gitu kamera kita bisa shot aja habis meeting jadi it's hardware shutter nggak mungkin di-hack kalau hardware shutter terus yang cakepnya lagi di belakangnya kamera ini bisa dibuka apa sih untuk kita colok dongle dongle-nya seperti apa ini dongle yang dari si plantronik juga dari Poli gitu ya kita kalau headset come up with dongle juga dongle-nya bisa dicolok di sana jadi satu kabel kamera laptop itu udah consist of kamera dan speaker microphone dari headset kabel doang rapi gitu ya and so on oke nah next kita juga punya skenario kedua dimana kalau misalkan Bapak dan Ibu lebih prefer di rumah itu lebih fleksibel ya istilahnya nggak perlu nggak mau satu tempat pengen lebih bosen gitu ya di misalkan meeting seharian gitu 4 jam 5 jam bosen duduk terus pengen yang agak jalan-jalan sedikit mungkin bisa sambil ambil kopi ya mungkin sambil bediri-bediri nah kita rekomendasinya yang ini yang kedua pertama dari sisi audionya kita pakai speakerphone nah speakerphone yang saya mention disini adalah sing 20 20 ini speakerphone baru kita dimana dia omni directional microphone-nya jadi dia bisa capture radius keliling dia nah jadi kalau kita berdiri dimanapun dan masih dalam radiusi speakerphone ini nggak ada masalah suaranya masih tajam banget kedengaran sama lawan bicara nah gimana dengan kameranya kameranya kita pakai yang wide angle tapi auto tracking jadi kemanapun kita bergerak kemanapun kita bergeser selama masih ada di dalam field of view dia dia akan frame kita di tengah ya walaupun kita mungkin berdirinya udah di ujung paling kanan ya kalau dilihat lawan bicara kita ada di tengah-tengah gitu ya karena dia akan auto tracking si kamera ini nah ini yang lebih detail tentang kameranya namanya Eagle iCube dia adalah 4k camera dengan sebenarnya ada integrated microphone juga disana tapi directional jadi kalau mau omni directional upgrade pakai speakerphone dia punya 120 degree field of view dan yang tadi saya bilang dia punya automatic speaker framing juga people framing kita bilangnya tanpa kita bicara pun kita akan di frame di tengah nah also come with the privacy shutter terus kita ngomongin speakerphone speakerphone kita punya banyak pilihan kalau tadi saya mention atau yang saya tadi taruh di gambar itu yang sing 20 kita juga punya yang entry level kalisto 3200 USB only lalu kita ada yang kalisto 5300 itu yang bluetooth dan USB jadi bisa lebih fleksibel untuk pakaiannya dipakainya pakai apa gitu ya mau wired mau wireless dan kedua kalisto 5300 dan 3200 ini dua-duanya omni directional microphone dan audionya very very good jadi kalau untuk ngomongin komunikasi jadi kalau untuk ngomongin komunikasi it's reliable banget gitu ya bisa di dengar dengan baik oleh lawan bicara kita juga bisa dengar orang lain ngomong apa nah mulai masuk ke sing kita again ngelihat gaya ya sekarang work from home work life balance ya balance dalam arti kalau saya ngelihatnya blur kapan kerja kapan live gitu udah blur nah kita disini bikin speakerphone yang bagus suara untuk komunikasi plus ya dan ini gak kalah pentingnya bisa di dengar pakai buat dengar lagu juga gak kalah sama multimedia bluetooth speaker di luaran sana jadi it's one device daripada beli speaker bluetooth yang hanya bisa dipakai dengar lagu mendingan pakai sing yang bisa dipakai dengar lagu juga pada saat meeting Zoom pakai meeting Teams very very good gitu ya nah sing 20 ini yang tadi saya bilang bahkan omni directional microphone jadi omni directional microphone itu dia punya radius radiusnya ini untuk sing 22 meter selama ada di jarak 2 meter dari si speakerphone dia akan selalu suaranya sangat tajam oke kenapa kita juga berani klaim suaranya untuk dengar lagu very very good karena dia punya speakernya itu 8 watt hi-fi ter treble dan dia juga pakai passive radiator bass reflex untuk bass jadi kalau ada mau bapak dan ibu mau lihat gitu ya di youtube kita bikin frekuensi capture gitu ya kita punya treble dan bass itu very high jadi kita bisa keluarin lebih banyak suara bass dan treble compare to other products lalu yang lebih tingginya kita punya sing 40 yang mana radiusnya itu 2,5 meter dan dia bisa dan dia bisa dipair dan dia bisa dipair dalam arti kalau kurang satu sing 40 kurang banyak gitu ya kurang besar coverage radiusnya bisa bisa ditaruh 2 sing 20 pair dia akan act as one big microphone 2,5 plus 2,5 jadi dia bisa cover a bigger space diatasnya itu lagi ada poli sing 60 is lebih tar pagi untuk crunch room karena dia radiusnya 3 meter dan also bisa dipair jadi 3 meter plus 3 meter oke oke sebelum saya lanjut ya biar gak bosen dengerin saya terus saya mau kasih demo pertama demonya yang tadi saya mention headset oke headset yang saya pakai also come up with the noise cancellation yang juga high-end gimana sih saya demo ini karena saya di obviously ada di ruangan yang gak ada berisik oke saya akan play satu video di YouTube which is ini orang lagi bahas kuliner dia akan banyak ngomong gitu ya dia akan ada suara berbicara manusia nah ini yang akan menyimulasikan kalau bapak dan ibu juga ada di environment yang dimana sekitarnya banyak orang ngomong juga saya akan compare nanti antara laptop microphone dengan headset saya oke saya akan play dulu oke oke nah saya tidak berbayar jadi iklan nah oke nah ini saya udah play saya akan pindah microphone saya ke laptop karena mungkin bapak dan ibu gak dengar suara noise sekarang nah sebenernya suaranya beginilah disini jadi ada orang ngomong lain selain ngomong saya saya ngomong jadi bapak dan ibu bisa apa ya apa ya bisa bisa simulasikan seginilah susahnya dengerin suara saya kalau ada suara berisik nah sekarang saya akan ganti balik lagi ke microphone tanpa saya matiin videonya bapak dan ibu mungkin sudah gak dengar lagi suara yang dari si video di youtube ini ya atau suara manusia lain yang mengganggu oke saya akan balikin lagi sekali lagi ke microphone ini suara yang sebenarnya yang yang compare ke headset di microphone oke jadi mungkin bapak dan ibu bisa bandingin gitu ya berbedaan kualitas suara dan gimana message yang harusnya saya mau kirim bapak dan ibu mau kirim pada saat meeting itu bisa tersampaikan dengan baik walaupun noise banyak noise sekitar kita oke nah itu teknologi microphone noise cancellation terus sekarang saya mau kasih lihat juga ini adalah policing 20 ini yang selalu saya bawa-bawa sekarang gitu ya di laptop bag saya yang pertama karena memang tidak lihat bulky juga ini tipis sleek design keren tapi gak hanya kerennya doang yang saya tadi bilang untuk dengerin lagu oke banget gitu ya taruh di atas meja pasang habis beres meeting pasang lagu sambil bales email doable banget yang tadi saya bilang di belakangnya ada bass reflex nah ini ada passive radiator disini suara bassnya kenceng gitu ya yang sukanya EDM oke banget dengerin pakai ini di depannya disini gak kelihatan tapi ada high five speaker dan mikrofonnya ada tiga mikrofon ini dia bahkan bisa kita sebut nama teknologinya beamforming di mana suara orang berbicara dia akan fokus ke arah tersebut jadi di sekeliling yang lain itu di reduce juga also very important biarin omnidirectional kita juga gak mau malah kirim suara noise gitu ke lawan bicara kita nah mungkin saya juga bisa ini biar kedengeran suaranya kalau saya mau pindah gitu ya saya sekarang pakai headset saya akan pindah suara saya ke ping 20 saya tinggal colok dongle nah saya tinggal pindah colok ke dongle dan saya sekarang udah berbicara lewat sing 20 jadi sekarang suara bapak suara yang bapak dan ibu dengar itu adalah dari sing 20 saya nah sing 20 juga come with noise cancellation walaupun tidak se-advance yang tadi headset saya demokan gitu ya gak sampai bisa ilangin suara manusia tapi suara white noise constant noise contoh apa sih suara AC suara mungkin ada mesin kulkas teke rumah gitu ya atau suara kipas angin kita ke panasan itu gak dikirim ke lawan bicara nah saya juga akan simulasikan dengan cara yang sama saya akan mainkan satu video di YouTube again saya akan bandingin ini suaranya di saya gitu ya kalau pakai laptop microphone nah ini saya sekarang pakai laptop microphone jadi mungkin bapak dan ibu bisa berdengar ada noise yang mengganggu nah sekarang saya akan balik lagi ke begitu saya switch ke sing 20 semoga benar bapak dan ibu sudah gak dengar lagi noise nya karena kita punya noise cancellation disana video masih terpasang gitu ya saya kalau balikin lagi ke microphone laptop this is how it sound here tapi begitu saya pilih sing 20 the noise is gone oke sip anyway sekarang saya lanjut saja pakai sing 20 untuk melanjutkan presentasi saya oke saya kembali lagi ke slide nah itu tadi skenario kedua untuk home office gitu ya nah ada juga skenario ketiga nih kita juga punya perangkat lain jadi pilihannya banyak kok bapak dan ibu gak usah khawatir istilahnya aduh saya sukanya sih begini gak ada pilihannya buat saya gitu ya gak usah khawatir kita soalnya punya banyak choices nya yang ketiga ini adalah all-in-one USB device namanya P15 jadi it consists of camera, microphone, dan speaker semuanya satu colokan kabel USB taruh aja di atas TV taruh aja di atas laptop that's it dia udah bisa dipakai untuk semuanya gak hanya itu doang gitu ya gak hanya all-in-one doang kameranya 4K dia bisa auto framing dan auto framingnya ini untuk personal loh ya jadi jangan bukan speaker framing dia hanya untuk people framing hanya akan mengejar satu orang karena this device this device design for personal usage bukan untuk dua orang tiga orang sekaligus dia juga punya acoustic suspension passive radiator also the same kualitas suara speaker nya oke microphone nya juga punya banyak feature lain gitu ya feature advanced contoh apa noise block AI acoustic fans nah ini juga salah satu feature yang cukup keren noise block AI itu mereduce gak hanya suara kayak tadi suaran white noise dia juga bisa reduce suara kayak keyboard typing mungkin ada suara mobil di luar itu semua juga akan banyak di reduce yang lebih keren lagi acoustic fans kita bisa bikin zona suara dimana suara yang dikirim ke lawan bicara hanya yang ada di dalam zona virtual tersebut ya kita biasa bikinnya pakai derajat gitu mau kirim berapa 60 derajat di depan kamera kalau ada orang di belakang ngomong atau ada noises di belakang yang kedengeran gitu itu gak dikirim ke lawan bicara yang hanya dikirim hanya yang 60 derajat di depan si kameranya oke so that's acoustic fans itu juga keren banget nah itu tadi jadi pilihan-pilihan skenario apa aja sih yang bisa dipakai di rumah walk from home gak hanya fancy gak hanya keren tapi it's definitely more productive make sure kamu bisa dengerin message dari orang message dari kita juga kedengeran bagus di remote participant ya oke next nah sekarang kita ngomongin back to office gitu ya back to office ini juga gak seperti dulu lagi gitu ya kita banyak sekarang gaya-gaya baru yang mesti di adjust yang pertama apa ya prokem prokes sorry jadi kita banyak harus mengikuti physical distancing di kantor gak lagi seperti dulu sebelah temen kita deket banget gitu ya gak lebih dari semester ada temen kita bisa langsung pukul bahu say hi bisa ngobrol ya kalau sekarang harus satu bangku kosong satu bangku isi satu cubicle kosong satu cubicle isi nah itu satu jadi itu juga related sama yang nomor tiga paling ujung kita gak bisa kerja di kantor tanpa melakukan online collaboration ya walaupun kita pergi ke kantor kita bakal tetap banyak buka Microsoft Teams meeting sama orang yang lagi di rumah karena 50% nya ada di rumah mau ngomong sama temen kita yang tadinya di sebelah kita malah mesti lewat Teams gitu sekarang ya jadi ya it's also a new normal gitu beda kita gak bisa seperti yang dua lagi dan yang kedua yang di tengah kita ngomongin soal public spaces juga banyak public item yang disentuh orang rame-rame which yang bapak dan ibu mungkin sekarang udah aware banget ya bisa jadi sarang penularan virus nah ini juga yang kenapa teknologi nanti saya mention di belakang itu perlu yang touchless jangan ada satu perangkat atau satu device yang dipegang rame-rame gitu ya nah itu kalau misalkan iya pun harus ada protokol disinfectan before after pakai selalu disinfect kita kasih teknologi yang biar gak usah terlalu banyak disinfect gitu ya kita pakai touchless teknologi gitu nanti kita bahas di belakang oke nah seperti apa sih skenario-skenario di kantor yang sekarang yang kita rekomendasikan yang pertama open space seating kalau yang bapak dan ibu sudah mulai ke kantor udah mulai duduk lagi di open space seating bentuknya seperti sekarang ini ya ada isi satu isi satu kosong gitu ini sangat penting sekali untuk pakai headset yang ada acoustic fansnya yang tadi saya seperti saya demokan kenapa? karena ya biarin kita ada di kantor kiri kanan kita depan kita juga lagi melakukan virtual collaboration seperti kita jadi udah sekarang suasananya agak mirip call center gitu ya contact center kalau bapak dan ibu tahu gitu semua orang menelepon semua orang ngobrol sama laptop nah bayangin kita yang lagi ngobrol sama customer kita sebelah kita juga lagi ngobrol sama mungkin vendornya dia, suppliernya dia jangan sampai suara dia yang didengar sama si customer kita gitu ya mungkin ada confidential info dan bahkan yang lebih penting lagi kita gak bisa ngobrol karena gak kedengeran suara saya ngomong apa yang kedengeran malah suara tetangga saya gitu acoustic fans di Blackwire 8.2.25 sangat bisa cancel bener-bener hilang suara lain selain suara kita itu penting also camera, webcam, of course it's also an important part gitu ya supplier kita, customer kita sekarang ngeliatnya kalau yang ibu-ibu cantik gitu ya ngeliat kita cantiknya ya dari layar laptop ya make sure kita kelihatan bener-bener cantik jangan kita udah cantik, kameranya bikin jelek gitu nah next, ini juga salah satu yang cukup menarik ngomongin soal meeting room dimana orang biasa present di depan whiteboard coret-coret sekarang cuma setengah dari orang yang kita mau present yang ada di kantor setengahnya lagi mana? join dari rumah gimana caranya supaya yang join dari rumah bisa dapetin message, bisa ngeliat tulisan yang kita tulis di whiteboard sama seperti yang di dalam rumah gitu ya eh sama seperti di dalam kantor nah ini kita bisa propose, kita bisa recommend gitu ya pakai polistudio USB polistudio USB ini datang dengan presenter track nanti tadi mungkin Pak Kris pas lagi melakukan pembukaan dia pakai polistudio USB dimana kalau dia bergerak kiri dan kanan kameranya akan terus mengejar jadi itulah kerennya presenter track begitu si studio USB meng-identify si presenter dia akan terus kejar orang tersebut kemanapun dia berada mau dia tulis-tulis di whiteboard gitu ya whiteboardnya jadi kelihatan juga tulis apa atau dia mungkin capek, dia duduk di kursi selalu ada di tengah frame jadi di rumah pun bisa dapetin feelingnya kayak lagi di dalam kantor gitu ya selalu kelihatan orangnya dan dia juga punya HD microphone yang white jadi kalau kita gerak kiri-kanan segala macem selama masih dalam jangkauan 4,3 meter suaranya masih kedengeran jelas banget ke lawan bicara touchless, kenapa touchless? karena kameranya udah gak perlu di-operate lagi sama sekali antara pake presenter track antara pake speaker framing antara pake people framing intinya kameranya udah gak perlu ada operator yang mainin remote semua orang yang mau pake tinggal pake leave it gitu ya gak usah lagi di-operate tapi experience-nya maksimal oke nah ini lebih detailnya Polistudio USB it's a USB device jadi perlu laptop colok ke laptop jalatin Microsoft Teams dari laptop dan just use it seolah-olah gak ada kamera tapi orang remote-nya remote participant lihatnya kita keren banget gitu ya ada juga feature noise block ini juga sama kayak yang tadi saya mention juga acoustic fans also sama seperti yang tadi saya mention jadi suara berisik akan di-reduce dan kalau kita mau kita hanya kirim berapa derajat zona virtual yang bakal kita kirim di luar zona virtual tersebut gak ada suara yang dikirim itu juga bisa that's acoustic fans ini jadi simple one all-in-one device tapi very powerful dan yang ini bedanya sama yang P15 sebelumnya dia main design untuk dipakai banyakan orang jadi kenapa kita disini angle kameranya 120 derajat versus yang tadi cuman 90 karena dia untuk capture lebih banyak orang capture lebih luas ruangannya tapi dia punya speaker framing ada yang bicara dia akan frame ke orang tersebut oke nah next kalau ngomongin sekarang executive office udah gak mungkin sekarang ada executive office tanpa istilahnya video online collaboration enabled gitu ya either cuman pake laptop doang dengan webcam yang cakep dengan microphone yang bagus atau bahkan mau dikasih dedicated device supaya bisa langsung connect meeting easier sangat-sangat easy to join gitu ya nanti saya demo in nah ini kita punya polistudio x30 bedanya sama yang studio USB tapi yang ini dia gak butuh laptop sama sekali sesimpel kita datang ke ruangan colek satu button dia sudah ada di dalam meeting yang kita mau ya jadi compare to kalau ada laptop walaupun laptop is some people favorite way juga untuk join tapi ini lebih easy kalau laptop kita mesti buka dulu jalanin aplikasi cari meetingnya join button colok USB pilih speaker microphone yang tepat baru kesana gitu ya baru kita join that's multiple step kalau ini one click join kameranya sama 120 degree punya auto tracking juga microphone nya beamforming 4,5 meter ya jadi dia beamforming ini apa sih yang tadi mirip sama sync 20 jadi kalau ada orang berbicara dia akan fokusin ke orang tersebut nah beamforming yang di studio x30 ini lebih keren lagi jadi kalau kita bicara jarak 1 cm gitu ya dari si speaker dari si perangkat atau 10 cm dari perangkat dan kita jaraknya 4 meter dari perangkat suaranya akan sama besarnya jadi kita punya auto gain dimana kita beamforming itu akan fokus ke orang yang ngomong jadi orang ngomong mau sejauh apapun dan sedekat apapun suaranya konsisten ok no touch to join dengan proximity join gitu ya nah kalau ini feature yang keren banget dari Teams dimana kita bisa join meeting tanpa menyentuh perangkat sama sekali hanya dari handphone kita ya jadi meeting yang ada di handphone kita kita cuma tinggal pilih meeting tersebut kita mau join tapi joinnya dari si perangkat x30 ok nah also buat small room jadi gak hanya untuk personal di executive office small room juga memungkinkan untuk paket x30 series x30 ini ya yang tadi saya bilang 4,5 meter itu salah bukan 4,3 4,5 meter dengan auto speaker tracking camera ya of course bisa dipakai sampai 4 orang 6 orang dozen meter itu bisa dan masih tetap keren nah ngomongin soal x-series kita sebenarnya punya 2 tipe jadi kalau yang tadi saya small room dan executive office saya tulis pakai yang x30 ada yang a bigger one itu x50 nanti ada di skenario yang lebih lanjut biasanya dia ditemani dengan uc sorry di temani dengan ui controller jadi user interface yang graphical which is akan kelihatannya ui nya seperti native yang kita pakai gitu ya jadi pakai microsoft teams kelihatan microsoft teams punya layout nah kalau bigger room oh sorry ini masih small room pilihan lainnya small room kita juga punya yang namanya microsoft teams room apps jadi microsoft teams room hardware ya appliance jadi ini juga salah satu yang sangat spesial jadi kita bikin hardware khusus spesifikly untuk microsoft team dari sisi feature the most gitu ya jadi feature nya sangat-sangat komplit sama seperti laptop punya apps gitu ya jadi nanti saya kasih lihat juga di belakang experience nya sama gitu ya tapi juga bahkan lebih gampang lebih mudah karena again ini adalah dedicated device ditaruh di ruangan kalau kita mau join kita tinggal duduk di sana kita udah ada meeting list nya disitu klik join button that's it kita udah ada di meeting yang sama feature-feature kayak contoh raise hand apalagi chatting itu semua bisa dilakukan juga di perangkat ini gitu jadi exactly seperti experience yang kita lakukan di laptop tapi dia punya banyak feature noise block stick fan speaker framing dan lain-lain nah ini lebih detail tentang tentang microsoft teams room device jadi kita punya banyak bundling dari yang small room bisa kalau tadi yang tadi saya mention itu yang tengah medium room untuk bundling nya dengan studio USB device jadi untuk ruangan atau ruangan yang mungkin maksimal 4 orang 6 orang atau kalau ada yang large room nanti saya bahas di belakang skenario nya juga kita punya oke semuanya come up with the PC yang di sebelah kiri PC yang kita bikin khusus untuk Microsoft Teams app jadi bukan PC biasa gitu ya yang di install Windows OS kita punya Windows IoT special version lah gitu bisa dibilang ditaruh Windows Teams special version juga apps nya jadi nanti look and feel nya juga special jadi ini si mini PC ini memang spesifik hanya bisa dipakai buat microsoft teams room oke bukan bisa dipakai untuk main game di install aplikasi gitu gak bisa dia selalu hanya bisa dipakai untuk dedicated untuk microsoft teams room tapi nah ini yang saya sering diminta atau ditanya juga banyak customer mungkin termasuk bapak dan ibu gak cuman pakai microsoft teams room doang buat collaboration nya nah saat ini microsoft teams itu sudah bahkan bisa punya feature untuk connect ke UC platform lain you name it yang paling terkenal selain Teams Zoom kita bisa join juga ke Zoom jadi in case pada saat kita punya perangkat microsoft teams room gitu ya ada vendor atau supplier which is third party undang kita kita join ke Zoom kita tinggal join aja dari perangkat yang sama jadi kalau tadi saya bilang ini dedicated microsoft teams room microsoft teams device but kerennya dia bisa join ke Zoom meeting jadi satu perangkat bisa join ke Zoom meeting gak cuman Zoom doang the next one is Webex bisa juga join ke Webex meeting ya jadi satu perangkat yang sama bisa pakai Teams Zoom dan Webex very seamless gitu ya jadi bisa jadi meetingnya jam 9 sampai jam 10 itu Teams meeting 10 sampai jam 11 tanpa ada jeda sedikitpun Zoom meeting doesn't matter klik doang join oke lanjut skenario tadi saya sempat mention tentang X50 nah X50 dipakai di medium room X50 ini beamforming nya hmm oke saya gak benerbaiki beamforming nya 7 meter disregard itu yang disana saya salah tulis dia sampai 7 meter jadi bigger coverage dari microphone jadi mungkin sampai 10 orang pun masih oke dia juga punya auto speaker tracking camera dan sama native app kalau saya mau compare dari kedua X30 dan X50 ini perbedaannya seperti begini tapi yang paling gampang lihat yang kiri aja X30 kita rekomendasikan sampai 6 participant di atas itu sampai 10 participant itu pak bisa mesti pakai yang X50 ya bedanya apa sih ya di kanan lihatnya gitu ya monitor supported nya beda camera zoom nya beda microphone pick up yang paling penting juga beda jadi specific device kita rekomendasikan untuk the right room size oke saya stop dulu disini biar gak usah kita demo ini mungkin nanti di belakang saya ternyata lupa set camera saya lanjut dulu deh oke lanjut dulu skenario berikutnya large room kalau punya ruangan yang besar tadi saya cuman bilang sampai 10 participant saya yakin bapak dan ibu ruangan kantor ruangan meeting nya ada yang lebih besar dari itu mungkin 20 orang 30 orang kita juga punya yang untuk large room disini contohnya yang 12 seat even more sampai 15 20 juga gak masalah kenapa? karena yang disini satu set yang kita kasih yang kita rekomendasikan itu punya camera tracking sampai 10 meter bahkan upgradable sampai 20 meter jadi ruangan yang sangat besar sekali 20 meter pun bisa tetap oke banget experience nya tetap touchless karena apa? karena auto tracking kameranya gak usah dioperate dimanapun orang bicara dia akan di zoom lawan bicara lihat besar gambar dia gitu ya jadi even in the big room kita tetap punya auto tracking kamera plus microphone nya kita kasih rekomendasinya adalah yang omnidirectional nya 6 meter jadi radius 6 meter tercover sama satu microphone radius itu berarti satu microphone bisa cover ruangan 12 meter panjangnya karena dimanapun jarak dari 6 meter dia masih tercover bagus suara dan ini bisa di expand jadi kalau misalkan kurang satu microphone tambahlah satu lagi dua microphone digabung kita sebutnya daisy chain bisa add as one big microphone jadi expandable juga oke nah disitu di kiri saya tulis G85T jadi kalau tadi ingat kita punya bundle ini adalah bundle yang paling bawah untuk microsoft teamroom appliance jadi setnya adalah C mini PC CPC ini sama Eagle Eye Director 2 which is adalah kamera auto tracking nya plus trio C60 which is adalah microphone dan speaker juga bisa juga pakai speaker lain kalau misalkan ada audio system kita bisa integrate ke sana oke penutup jadi tadi saya udah share banyak skenario gitu ya kalau saya mau summarykan Oli itu ngapain sih Oli itu apa sih Oli itu kita provide largest portfolio untuk microsoft team certified solution ya mungkin gak ada lagi vendor lain yang punya so many devices yang bisa support microsoft teams experience kita punya personal devices tadi saya sudah banyak kasih lihat bahkan demokan juga speakerphone UC headset by the way saya still using the sync 20 dari tadi desk phone ya jadi kita juga punya certified desk phone ip phone buat microsoft teams look and feel nya sama purchase seperti microsoft teams punya di laptop juga kita punya group devices yang tadi saya udah mention untuk video conference USB devices ada yang dedicated video devices ada juga conference phone jadi kalau cuma mau audio only nah ini yang saya gak bahas tapi ini juga penting banget mungkin banyak bapak dan ibu cari video on drop mungkin bapak dan ibu sekarang semua udah pakai microsoft teams tapi masih punya banyak legacy video end point yang mungkin udah di install dari 5 tahun lalu 3 tahun lalu 4 tahun lalu gitu ya sebelum ada rencana atau bahkan sebelum ada microsoft teams jangan sampai gak terpakai masih bisa dipakai connect ke microsoft teams jadi seamless mau dari video end point join dari ruangan bisa yang dari laptop pakai microsoft teams juga bisa semuanya join dalam satu ruangan saling ngobrol nah itu pakai teknologi poli namanya real connect ya jadi kita punya satu satu kita sebutnya jembatan lah ya jembatan yang untuk mempertemukan end point old end point saya sebutnya yang udah lama di koneksikan dengan microsoft teams jadi bisa saling ngobrol oke dan yang gak kalah penting mungkin kalau bapak dan ibu dari tadi ngelihat kok banyak usb device set set mungkin yang tim IT akan mikir gimana managenya nah poli devices ini bisa di manage by microsoft control panel ya jadi microsoft device management kita bisa di software update nya disini kita bisa dilihat statusnya disini jadi jadi akan ribut gitu ya jadi bisa di manage centralized oke itu dari saya sementara nanti saya akan lanjut lagi sama demo setelah ini apa pertanyaan dulu atau saya langsung kasih ke balikin ke Liana atau Pak bantuk baiklah terima kasih Pak Erick untuk presentasinya hari ini mungkin biar gak bosen kita jawab dulu aja pertanyaannya ada tujuh pertanyaan pada hari ini saya lempar ke Ibu Ine untuk membacakan tujuh pertanyaan yang paling bagus pada hari ini silahkan Bu Ine halo Pak Erick oh sudah oke ya keren banget Pak presentasinya Pak jelas banget dan bener-bener lengkap solusinya serta juga ilustrasinya tuh bisa menggambarkan kira-kira solusi apa sih yang cocok untuk para tekan-tekan ubat seminar hari ini oke Pak ini tanya halo 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 yes ya tadi sempat ke foto selanjutnya halo ya sorry internet connection di saya mungkin tidak begitu smooth jadi pertanyaan pertama Pak bagaimana untuk penggunaan di dalam kelas untuk penggunaan e-learning Pak oke e-learning ya e-learning sebenarnya pembahasan lain tapi ini pertanyaan yang bagus saya bisa ngomongin e-learning panjang sebenarnya kalau sesinya khusus nah e-learning sendiri ada dua tipe ya ada yang pengajarnya ngajar dari rumah atau mungkin most of school sekarang pengajarnya udah ada di sekolah di kelas tapi gak ada murid ya muridnya di rumah nah salah satu yang cocok untuk e-learning itu akan sama skenario nya seperti yang tadi saya sempat kasih lihat coba mungkin saya kasih highlight lagi slide yang dimaksud itu adalah oh sorry itu adalah yang ini dimana ini akan tipikal skenario nya sama di sekolah di kelas biasanya seperti apa sih biasanya ngajar whiteboarding coret-coret USB studio ini adalah satu device yang sangat cocok banget ditaruh di kelas guru bisa mengajar coret-coret duduk di kursinya murid-murid di rumah ngeliatnya kok kayak lagi ada di kelas gitu ya biarin WFL LFH learning from home nah jadi tetep masih bisa tetep ngerasakan gurunya ngomong apa dia ngasih lihat apa coret-coret apa ini salah satu yang bisa salah satu karena devices kita juga banyak yang bisa dipakai untuk education purpose ya nanti bisa bahas sama kita seperti apa sih skenario nya yang di diinginkan bisa juga bikin satu ruangan khusus untuk guru jadi instead of semua guru dikasih satu headset dikasih satu speakerphone gitu ya dan kamera bisa juga ruangan khusus seperti ini dipakai untuk banyak guru jadi nanti gurunya bergantian masuk ke ruangan udah ada schedule meeting nya udah ada schedule kelas nya sorry dia bisa langsung join dan ngajar ya murid-murid jadi banyak juga yang bisa dipakai untuk e-learning semoga cukup menggambarkan ya tadi saya belum infokan bahwa itu pertanyaannya dari Pak Christian semoga menjawab ya Pak Christian lalu selanjutnya pertanyaan dari Pak Agus Bunawan headset yang cocok untuk call center dan credit center tipe apa dan harganya berapa ya Pak aduh oke also jawabannya adalah untuk contact center kita juga bisa punya sesi khusus sama panjangnya karena solusi kita contact center juga beda dengan yang saya tadi presentasikan ini lebih ke ngomongin yang hari ini ya work from home sorry ya work from home lalu ngomongin soal back to office kita juga punya satu set headset satu family gitu ya headset solution which is namanya Encore Pro bedanya apa sih sama yang tadi Blackfire Voyager ya yang untuk enterprise bedanya kita bikin yang headset contact center ini jauh lebih ringan kita pakai bahan yang sama kayak pesawat jadi kita nggak main-main bikin bahannya bikin pakai bahan pesawat yang ringan karena kenapa agent akan pakai headsetnya delapan jam sehari bahkan mungkin lebih dan juga dia pengen yang nyaman di kuping kita pakai cushionnya juga yang bagus nggak hanya itu pastinya teknologi kayak yang tadi saya bilang similar to acoustic fans juga ada karena ya apalagi head call center ya semuanya dijamin lagi ngobrol dengan customer-nya jadi bayangin noise-nya seperti apa headsetnya harus pastinya bisa reduce that kind of noise jadi spesifik ada namanya Encore Pro nanti bisa ngobrol lebih lanjut Pak sama kita Encore Pro-nya ada banyak tipe juga yang cocok dengan Bapak seperti apa tipe ini thank you ya mungkin Pak Agus Gunawan apabila ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut bisa meninggalkan nomor telepon Pak di kolom chat nanti akan di follow up terima kasih terima kasih lalu selanjutnya dari Pak Hari Hari Adi pertanyaannya adalah untuk speaker phone sync apakah bisa lebih dari dua device oke untuk sync memang saat ini maksimumnya dua devices ya jadi memang kita punya solusi untuk berbagai tipe ruangan sync ini ada sampai kira-kira di medium room oke mulai dari sync 20 yang untuk personal dan travel sync 40 udah mulai ke huddle room dan kalau di pair dua sync 40 bisa dipakai untuk small room sync 60 bisa dipakai untuk medium room dua kalau lebih dari itu misalnya aduh saya pengen lebih jangan dibikin tiga sync di pair karena nggak bisa ya naiknya adalah ke kelasnya trio jadi kita juga punya speaker phone namanya trio mulai dari trio 83 85 sampai 88 itu yang tadi 6 meter kalau yang trio bisa di pair sampai 4 bahkan bayangin 6 meter radius kali 4 ruangannya kayaknya 30 kali 30 meter aja masih ter cover nah itu itu kalau udah di atasnya sync ya tapi kalau sync hanya bisa di pair 2 antara sync 60 dengan sync 40 nggak masalah 40 40 boleh 60 60 juga bisa tapi hanya 2 device oke pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi Hermawan pertanyaan adalah apakah poli studio P5 ini bisa langsung terintegrasi dengan Cisco Tanbok Video Conference atau butuh aplikasi terparti terima kasih yang ditanyakan studio P5 ya Bu ini ya iya betul ya oke studio P5 poli studio P5 P5 ya itu adalah USB kamera jadi mungkin saya jawabnya dari sisi ini USB devices kita bisa connect ke manapun yang laptop pastinya ya ke laptop manapun dia bisa dipakai dia akan menggantikan webcam yang ada di laptop nah devices di luar laptop kalau saya ngomongin dari poli gitu ya kita punya perangkat video conference contoh G7500 kita punya X50 itu ada USB portnya juga di sana kalau kita colokin di sana bisa jalan nah kalau Tenberg gitu ya atau another video conference device walaupun dia punya USB port kita colok belum tentu jalan kenapa ya karena belum tentu dia open that USB port for external USB camera jadi most probably kalau saya jawabnya sekarang kayaknya most probably gak akan jalan karena it's a USB camera gak banyak conventional video conference device yang support external USB camera jaman dulu gitu ya kecuali yang baru-baru sekarang including yang poli itu support tapi untuk yang lama kemungkinan besar gak jalan oke oke next dari Pak Said Putra Ramadhani pertanyaannya adalah apakah solusi video conference dari poli untuk active tracking speaker sudah di support seri apa saja silahkan Pak oke active tracking speaker oke kalau saya bicara soal speaker tracking ya speaker tracking itu adalah dimana ada orang berbicara dia langsung nge-zoom ke orang tersebut berganti ke bicara lain dia nge-zoom ke orang tersebut itu hampir di semua solusi kita udah di support ya jadi kalau di yang USB camera contoh studio USB kalau yang di dedicated device X30 X50 X50 G40T G85T semuanya ada speaker tracking even yang kayak buat personal P15 ada untuk people tracking nah tapi kalau ngomongin presenter track jadi dimana orang bergerak selalu akan di frame di tengah gitu ya dikejar terus itu baru saat ini di studio USB soon di seri yang X50 dan X30 juga akan ada tapi for now hari ini hanya studio USB yang bisa oke semoga cukup menjawab Pak oke next question dari Pak Awi Nurfalah Eagle IQ dan X20 apakah sudah otomatis terkonfigurasi atau harus mengkonfigurasi satu-satu oke jadi kita akan shift all the device itu plug and play terutama 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 jadi semuanya plug and play dicolok langsung bisa dipakai tapi kalau dirasa istilahnya ada juga prosumer ya customer yang kayaknya gak cukup gitu hanya yang default setting kita juga ada configuration yang bisa di set by user pakai aplikasi namanya polylens a lot of things yang bisa diganti bahkan yang saya suka salah satunya sing 20 ini bisa saya ganti language-nya jadi bahasa Indonesia gitu ya dia bisa ngomong baterai apa dia bilang baterainya banyak dan lain-lainnya itu juga salah satu yang bisa kita ganti settingannya di polylens and a lot of other feature bahkan ada satu button di policing yang bisa di setting mau jadi apa yang saya suka dia bisa di setting jadi voice assistant nah itu juga bisa di setting dari aplikasi tersebut tapi without those gitu ya tanpa harus men setting apapun it's plug and play colok langsung pasang eh colok langsung pakai gitu ya jadi sync kamera usb yang kita memang jadi kita design untuk personal usage itu kita make it easy oke ada satu tambahan lagi yang saya bisa tambahin kita punya satu kita sebutnya services lah ya dimana nanti menge-enable IT yang gak ada di ruangan yang sama dengan user untuk melakukan remote support jadi kalau IT-nya ada di rumahnya yang pakai kamera atau yang pakai sync ada di rumahnya dia juga eh ada problem misalkan si tim IT IT tim bapak gitu ya bukan IT-nya poly IT tim bapak bisa meremote user tersebut ya kalau sampai teridentifikasi oh ternyata pak kamera P5-nya ternyata problem ya hardware RME RME-nya juga bisa eh eh langsung ke poly gitu ya eh tapi sebelum itu misalkan hanya oh masalah brightness dan lain-lain bisa disettingin sama tim IT dari remote gitu jadi in case ada banget yang gak bisa pakai colok block and play pun gak bagus gitu ya masih gak gak bisa dipakai atau dirubah-rubah settingan dan jadi gak bener tim IT bisa bantu oke thank you oke last question Pak Erick dari Pak Sugianto Pak Erick jika diintegrasikan dengan Microsoft Teams berapa jarak minimal atau maksimal bisa mendeteksi kebisingan dan bagaimana cara mengatur tata letak video sesuai dengan preferensi masing-masing oke untuk kebisingan atau noise block atau noise reduction itu akan sama jauhnya dengan microphone pick up jadi contoh saya ambil satu devices yang jadi contoh adalah X30 dia 4,5 meter microphone pick up jadi selama dalam 4,5 meter itu ada noises itu akan semuanya direduce gitu ya ya di luar dari itu pun misalkan ada noises yang lebih jauh dari itu tapi masuk juga gitu ya atau kedengeran of course itu juga salah satu noise yang akan direduce jadi lebih mengarahnya nanti ke coverage microphone-nya sejauh apa disesuaikan sama besar ruangannya kalau ruangannya lebar atau apa panjang gitu ya jangan pakai yang X30 yang cuma 4,5 misalkan bisa X50 yang bisa sampai 7 meter of course itu juga akan of course itu juga akan mereduce noise di semua radius tersebut nah desainnya seperti apa yang tadi kita kasih lihat tuh use case-use case-nya ruangan kecil cocoknya pakai apa medium room cocoknya pakai apa big meeting room cocoknya pakai apa gitu nanti kalau misalnya mau lebih spesifik also bisa kontak tim MEE bisa kasih kita desain ruangan bapak seperti apa nanti kita bisa kasih nih the best solution atau the best device untuk ruangan tersebut plus yang noise reduction nya bagus itu apa gitu thank you oke mungkin Mbak Ine lagi idul ya mungkin Liana bisa dilanjut Pak Erick untuk 7 pertanyaan sudah dijawab semua ya baiklah terima kasih Mbak Ine dan Bapak Erick untuk Q&A session-nya sambil kita tunggu siapa pemenang dari 7 pertanyaan ini kita akan masuk ke sesi quiz mungkin ya jadi di sesi quiz ini kita punya 3 pertanyaan dan masing-masing itu akan mendapatkan hadiah hadiahnya itu bagus sekali yaitu poly black wire headset bagaimana mekanisme untuk menjawabnya jangan pada rebutan yang pertama yang kedua isi meeting chat box dengan nama dan company name tidak perlu memberi tahu jawabannya nanti saya akan panggil nama masuk pertama kemudian Bapak atau Ibu bisa langsung menjawab menggunakan audio seperti itu mekanisme kita pada hari ini sambil menunggu di screen monitor ditampilkan pertanyaannya juga saya mau ingatkan kalau tim MII ada memberikan feedback form tolong untuk diisi dan di submit back karena kita butuh saran dan masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terima kasih Pak Erick mungkin sudah bisa join lagi ya Pak hadir iya silahkan di persiapkan untuk quiznya Pak oh saya yang bacain pertanyaan baik saya cek dulu sebentar wah oke 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 siap ya untuk pertanyaannya pertanyaan pertama oke siap-siap Bapak dan Ibu soal pertama portfolio solusi poli untuk Microsoft Teams meliputi apa aja yang A IP phone conference phone B headset USB speaker phone C video endpoint USB kamera webcam dan D semua di atas oke mungkin Bu Liana ya yang pilih siapa yang berhak menjawab nih oh Rami eh penjawab pertama yang masuk di meeting chatbox saya adalah Bapak Biondi dari PT Indo Seungli Makmur silahkan di jawab Pak Pak Biondi silahkan iya Pak Biondi silahkan iya jawabannya D sih semua di atas iya betul sama Pak Biondi oke terima kasih Pak sip jadi lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Bu oke siap ya untuk pertanyaan kedua oke Bapak dan Ibu udah siap pertanyaan kedua poli headset dan speakerphone yang certified Microsoft Teams apa yang A Blackwire 3320 dan Sync 20 B Voyager 4200 dan Kalisto 7200 C Voyager Focus UC dan Kalisto 5300 atau D Blackwire 3320 dan Kalisto 3200 wih udah banyak ini sebelum saya saya bacain oke silahkan penjawab pertama Bapak Junaidi Bapak Junaidi Jumeirah halo 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 ya Pak jawabannya B belum tepat Pak maaf ya mungkin yang berikutnya nih boleh jawab ya ya berikutnya Bapak Sugianto dari Trias Sentosa jawabannya D masih belum tepat juga berikutnya 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 Bapak Herman dari PT Indosemen jawabannya A iya betul selamat Pak ya terima kasih oke saya lanjut pertanyaan 3 dan terakhir ayo jangan sampai ketinggalan nih pertanyaan terakhir siap ya Bapak dan Ibu pertanyaan nomor 3 solusi poli cloud video interop untuk Microsoft Teams adalah A Clarity B Real Connect C Sync D Voyager nah ini mudah nih oke siap Bang Jor sebentar ini banyak sekali yang mau menjawab berarti pada memperhatikan ya oke yang pertama dari Bapak Harits Akbar Pematu Under Carriage Indonesia Bapak Harits Akbar iya Bu jawabannya apa Pak jawabannya B Real Connect gimana iya betul sekali B Real Connect Bu betul Pak selamat terima kasih Pak oke 3 pertanyaan Bu sudah baiklah selamat kepada para pemenang Q&A dan juga quiz kita recap dahulu nanti kita akan tampilkan ya di screen pemenangnya siapa kita bisa masuk ke sesi berikutnya yaitu kolaborasi antara poli dan Microsoft Teams yang akan dibawakan oleh pakarnya yaitu Ibu Erice dari Microsoft Indonesia saya mau informasikan juga kalau misalnya di sesi ini kita juga punya 2 quiz yang hadiahnya juga bagus poli headset black wire silahkan Ibu Erice terima kasih waktunya teman-teman dari Ingram MEE dan poli kesempatan hari ini aku mau share sebentar ya aku share dulu laptop aku mengenai Microsoft Teams jadi tadi mungkin sudah disinggung-singgung sedikit sama Pak Erick mengenai Microsoft Teams berkolaborasi dengan poli atau mungkin rekan-rekan di sini juga sudah menggunakan ya karena ini secara eventnya kita juga menggunakan Microsoft Teams ya ya jadi perkenalkan saya Erice Senior Specialist Modern Workplace dari Microsoft Indonesia jadi untuk kesempatan pagi ini kita mau cuman lebih kasih garis besarnya lagi Teams itu seperti apa sih bagaimana Teams membantu di masa pandemi saat ini di Indonesia ada 3 slogan yang akan saya sampaikan melalui kesempatan presentasi pagi hari ini yaitu dengan Microsoft Teams Meet Smarter Stay Focused And Achieve More jadi topik-topik di dalamnya ini kurang lebih mengacu ke 3 slogan ini ya Bapak Ibu nah jadi sebenarnya saat ini banyak customer kita sekarang udah navigasi fase bagaimana kita merespon COVID-19 beralih dari tadi udah disampaikan sama Pak Alex remote everything gitu ya jadi kalau kita ingat awal-awal pandemi semuanya kerja remote semuanya di remote gitu ya sampai sekarang pada saat kita mulai berdamai dengan pandemi kita udah mulai masuk ke hybrid workplace sebentar ya nah yang lebih berkelanjutan bagaimana kita memadukan bekerja jarak jauh tapi juga tetap kita mungkin ada yang masih bergiliran masuk kantor masih ada physical office-nya nah organisasi sendiri di segala ukuran dan juga harus kita akui di segala industri memikirkan kembali nih bagaimana their people bagaimana timnya berkomunikasi berkomunikasi dan berkolaborasi seperti tadi Pak Alex sudah sampaikan seperti juga Satya Nadella pernah sampaikan di meetingnya Microsoft kita nih sekarang telah melihat transformasi digital yang selama 2 tahun yang harusnya kalau fase normal sekarang gara-gara pandemi secara 2 bulan langsung tuh semuanya ya kan kita telah mencapai titik infleksi dan masa depan pekerjaan pendidikan sedang dibentuk pada masa saat ini jadi gara-gara pandemi mau gak mau di cara kita kerja cara anak-anak kita sekolah itu sudah berbeda sudah berubah nah sekarang selama krisis menanggapi pandemi sebenarnya banyak juga organisasi bertransformasi dengan cepat ke teams dan seperti tadi sudah disampaikan the next workplace kita itu the future itu akan menjadi hybrid dalam jangka waktu ini kita melihat pertumbuhan yang sangat besar dalam penggunaan teams dengan lebih dari 200 juta peserta rapat dalam satu hari itu masih rekod tahun lalu sebenarnya ya tetapi ternyata ini baru permulaan setelah kita lakukan survei yang dilakukan oleh Microsoft kita menemukan bahwa 82% manager mengharapkan bahwa tempat kerja hybrid itu akan terus bersama dengan kita dalam jangka waktu yang panjang dan lama bahkan pas setiap pandemi jadi ya tadi seperti sudah disampaikan juga bahwa cara kerja kita the way kita berkomunikasi berkolaborasi setelah pandemi ini juga akan totally different sudah akan beda lagi seperti masa sebelum pandemi meeting itu selalu menjadi landasan kerjasama tim ya jadi sebenarnya tadi yang sudah disampaikan bahwa dengan menggunakan poli dengan menggunakan teams itu sendiri tujuannya buat ngapain sih? untuk memfasilitasi untuk membantu kita melakukan meeting sehingga meeting itu sepertinya sebenarnya landasan kerjasama suatu organisasi bahkan meeting sangat penting sehingga most of the time hari kerja kita dihabiskan dalam rapat berasa gak ya Bapak Ibu mungkin setelah pandemi kayak begini setelah kerjaannya online kok meetingnya jadi lebih banyak gitu ya jadi kayak sering dibilang back to back meeting ini kok jadi never ending meeting online seperti itu ya tapi sebenarnya kalau kita looking back lagi sebenarnya kita mendapatkan hasil maksimal gak sih dari meeting-meeting itu? karena masalahnya seringkali value dari meetingnya berkurang berasa gak pernah seperti ini ada sebenarnya keputusan-keputusan sama ada action item yang harusnya kita decide cepat setelah suatu meeting tapi karena waktu kita udah habis dengan meeting-meeting-meeting berikutnya seringkali kita jadi miss that keputusan dan action item yang kita mesti ambil nah itu makanya karena kebanyakan sekali keputusan itu jatuhnya di celah-celah from one meeting to the next meeting jadi essential meetingnya sebenarnya dirinya ilang karena kitanya sibuk meeting ya kurang lebih gitu yang kita mau sampaikan sekarang dengan menggunakan Microsoft Teams kita sebenarnya untuk membantu meeting itu lebih produktif kita perlu mengubah cara kita berpikir tentang meeting karena saat ini rapat biasanya diperlakukan dengan acara yang berdiri sendiri pakai audio conferencing atau video conferencing kita gunakan orang untuk merancang dirancang untuk mendukung acara meeting tersebut bagaimana kalau kita mendekati rapat itu dengan cara yang lebih connected bukan hanya sebagai event atau suatu peristiwa sebentar ya saya bisa enter my slide ya bagaimana kalau kita mendekati rapat itu lebih connected bukan sebagai event atau peristiwa tapi sebagai serangkaian pertemuan yang terhubung yang mendukung sehingga collaboration progressnya itu jalan pendekatan ini sebenarnya intinya bagaimana kita membangun meeting experience di dalam Microsoft Teams sehingga kita membantu people untuk meetingnya smarter stay fokus dan bagaimana bisa achieve more ini yang biasanya kita lakukan the key to smarter meeting itu untuk mengambil attention everyone energy gitu ya dan juga fokus kebayangkan ya dengan kita punya back to back meeting meetingnya banyak how to make sure orang-orangnya itu engage how to make sure orang-orangnya itu menyimak meetingnya apa jadi bukan hanya sekedar hadir bukan cuma sekedar dengerin tapi juga berkolaborasi di dalam meeting tersebut seakan-akan meetingnya itu seperti face to face meeting bukan online meeting gitu ya makanya dengan menggunakan Microsoft Teams mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah menggunakan Microsoft Teams kita tuh bisa ada bisa chatting dulu sama attendees jadi pada saat kita create suatu Teams meeting disitu pun juga udah ada features untuk chattingnya sehingga mungkin kalau untuk pengalaman kami untuk customer-customer kami yang mungkin meetingnya ini lintas organisasi atau suatu organisasi besar yang mungkin ngomong antar kantor cabang yang sebelumnya mereka belum pernah ketemu sebelumnya ya kan apalagi kalau mungkin karyawan baru itu challenge banget untuk masuk suatu organisasi baru di masa pandemi karena mereka belum pernah ketemu secara fisik orangnya seperti apa nah makanya dengan chatting dulu kenalan dulu heads up dulu meetingnya mau diskusi apa nah itu supaya nanti pada saat meetingnya itu engagementnya lebih jalan lebih ada nah during the meeting dengan menggunakan Microsoft Teams juga kalian bisa melakukan co-authoring Office 365 Dokumen jadi biasa kalau pada saat meeting kan juga berkolaborasi ada data ya yang kita share di dalam meeting baik itu mungkin contohnya PowerPoint Excel Word yang mungkin pengen di edit-edit secara bareng jadi kantor pusat Jakarta dengan kantor cabang yang di Makassar atau yang di Surabaya pengen ngedit suatu dokumen yang sama dan secara real time sehingga diharapkan pada saat meeting dokumen itu juga beres jadi kalau secara manualnya ya dokumennya dikirim manual pakai email lalu diskusi di conference gitu ya kemudian mereka kerjain masing-masing kirim kiriman lagi file-nya nanti setting lagi another call what make sure apa yang udah di edit itu bener gitu kan ya nah itu kita bisa putuskan gak usah meeting berkali-kali cukup meetingnya sekali kita langsung edit bareng dokumen-dokumennya itu dan langsung tuntas dan selesai saat itu juga setelah meeting itu contohnya ya nah after the meeting kita bisa langsung bikin meeting notes di group chatting yang di create untuk teams group tersebut sehingga save time bahkan juga kita bisa record the meeting buat teman-teman kita yang gak bisa join the meeting by the time mereka ada waktu untuk nge-reviewing eh tadi pada diskusi apa sih nah dia juga bisa langsung review itu langsung juga saat itu juga dan continue to chat and collaborate on document whiteboards-nya be in the same page di dalam teams karena sebenarnya kita yakin bahwa video conference itu gak cukup gak cuman kita ngomong doang gitu ya face-to-face meeting gitu ya tapi di belakangnya itu untuk menjadi meeting itu smarter mulai dari calendaringnya schedulingnya make sure semua orang yang kita undang dalam meeting tersebut memang hadir gitu ya file-file yang akan kita kolaborasikan selama meeting chattingnya selama meeting berjalan bahkan kalau misalkan seperti ini ya kita mengadakan interaktif webinar seperti ini ada pertanyaan-pertanyaan kalian bisa langsung chatting typing di sebelah kanan nah same thing in the meeting juga jadi kalau misalkan meetingnya itu lagi diskusinya lagi panjang lagi banyak bos-bos yang lagi ngomong gitu ya sehingga pada saat kalian ada pertanyaan nah kita bisa masuk melalui messaging dan yang paling penting adalah bagaimana office apps ini juga bisa berkolaborasi mendukung jalannya meeting pada saat menggunakan Microsoft Teams ini makanya kenapa kita bilang Microsoft 365 dalam hal ini Teams membuat meeting lebih smarter gitu ya karena tidak hanya sekedar video conference atau audio conference meeting nah stay in the flow sebelum meeting selama meeting dan setelah meeting ya karena kan tadi seperti saya sampaikan di awal dengan back-to-back meeting meetingnya kebanyakan seringkali orangnya udah aduh udah capek lah ya udah kebanyakan meeting nih gitu apalagi kalau meeting-meetingnya after lunch time atau meetingnya bahkan mungkin after office hour masih suka ada meeting gitu ya dengan menggunakan online meeting seakan-akan organisasi kita customer kita vendor kita menuntut jam kerja kita lebih fleksibel sehingga seakan-akan kok meetingnya jadi never ending gitu back again lagi stay in the flow before, during, and after the meeting make sure kita align dengan jalannya meeting tersebut keep contact together by chatting with attendees before the meeting ever begins jadi yang tadi saya sampaikan juga sebelumnya kalian bisa chatting dulu bisa mulai dulu bisa misalkan tiba-tiba di kalender meeting tiba-tiba ada satu meeting A yang kalian nggak ngerti ini project apaan sih kok tiba-tiba ada meeting A gue tiba-tiba mesti ikutan dalam meeting ini sih tiba-tiba dalam attendees-nya itu ada temen nih oh ya ini saya kenal nih saya mau tanya-tanya dulu deh nah hal itu memungkinkan bukan tiba-tiba kalian masuk dalam satu meeting blank gitu nggak ngerti ini kita meetingnya mau ngomongin apa sih apa sih yang mau dibahas gitu jadi kalian dengan function chatting ini kalian bisa konteks together-nya itu udah langsung aware oh meeting ini ini akan membahas topik sesuatu yang emang udah dikasih tahu sama temen kalian sebelumnya mungkin melalui chatting nah kemudian juga easily take notes assign task project ini udah nggak jamannya lagi maksudnya setelah call gitu ya kita baru misalkan take notes-nya assign task by email tapi semuanya itu juga udah bisa terintegrasi dengan Microsoft OneNote dengan menggunakan planner sehingga semua ke tracking jadi pada saat next con call next video call atau next audio call kita bisa tinggal langsung melihat ke planner ini harusnya tasknya siapa ini harusnya siapa yang deliver dan ini timelinenya kapan harusnya di-deliver oleh orang tersebut nah hal ini makanya bisa ngebantu sekali untuk nge-track supaya make sure projectnya itu selesai sesuai dengan timeline kemudian juga never miss a meeting even if you miss the meeting pada saat back-to-back meeting mungkin kalau teman-teman di sini ada yang kalendernya pada bilang kayak kue lapis meetingnya udah kayak kue lapis tuh masuk apalagi kalau hari Senin jam 9 ada satu meeting dua meeting tiga meeting sampai bingung mustinya attend meeting yang mana dengan Microsoft Teams ini ada features untuk kita bisa merecording sehingga by the time kitanya sempet waktunya untuk looking back the meeting tinggal playback meeting tersebut as easy as just one click meetingnya itu langsung kelihatan lagi di review nah same time with tadi mungkin ini korelasinya dengan poli gitu ya save time with smart simple and all-in-one solution tadi sudah disampaikan panjang dengan Pak Erick bagaimana poli punya solution itu bener-bener membantu untuk bisa mendeliver kualitas video conference yang jauh lebih baik nah dengan Microsoft Teams juga bekerja sama dengan poli sehingga chat meet call and collaborate nya gak peduli kita di mana di jalan gitu ya menggunakan headset yang bagus di kantor yang sekarang juga mungkin udah jarang digunakan ruang meeting sehingga harus dibikinkan ruang meeting ruang meeting kecil supaya juga bisa jaga jarak di dalam meeting dan juga sampai mungkin ada yang udah membangun menggunakan solusi poli untuk di rumahnya punya home office sendiri karena diharapkan tadi intinya tadi supaya meetingnya itu berjalan dengan maksimal kitanya engage sehingga hasil dari meeting itu sendiri juga bisa maksimal nah chat meet call and collaborate no matter where you are sebenarnya dengan Microsoft Teams itu sendiri kita bisa running beberapa meeting bersamaan jadi misalkan dalam kalender kalian gitu ya tadi saya bilang mungkin kayak ada kue lapis gitu bisa 2 3 sampai 5 meeting di jam yang sama kadang kita bisa prioritaskan 2 meeting satu nyalahin di laptop satu bisa nyalahin di handphonenya bisa seperti itu sebenarnya ya karena seringkali kan ada ada beberapa meeting yang emang kita berpartisipan sebagai pembicara then we need to fully control in that meeting kita yang dengerin banget meeting itu tapi seringkali ada beberapa meeting yang mungkin kita sebagai peserta nah itu kita juga bisa melakukan seperti itu kemudian juga tadi yang sudah saya sampaikan juga bahwa kita bisa co-authoring namanya kita bisa ngedit bareng-bareng file Word file Excel untuk peserta meeting jadi misalkan saya dengan Pak Erick dengan Bu Ina dengan Bu Liana gitu ya kita berempat kita bisa buka satu file yang sama kita bisa ngedit bareng file yang berbarengan dan itu ke record siapa ngedit apa sehingga diharapkan pada saat meetingnya selesai dokumen yang perlu di edit bareng-bareng itu juga selesai again ya tadi saya sampaikan sebelumnya kita jadi nggak wasting time buat kirim-kiriman email ngedit-ngedit apalagi kalau 4 orang kan saya kirim dulu ke Ina Ina selesai Ina kirim ke Liana Liana selesai Liana kirim ke Erick Erick selesai balik lagi ke saya untuk saya cek secara manual kalau kayak gitu biasanya pengalaman customer kita take months untuk selesai katanya apalagi kalau kita ngomongin organisasi yang divisi legal gitu ya divisi risk gitu yang banyak sekali perlu berkolaborasi data seperti itu share dan edit files in real time ini sangat membantu sekali memotong waktu sia-sia gitu ya supaya jadi lebih cepat terdeliver nah ini juga kemudian get fluid familiar experience karena jadi dengan menggunakan kita bisa pindah-pindah gitu ya pakai PC across mobile across web teams meeting rooms gitu itu experience-nya emang beda-beda hasil meeting-nya dihasilkan dari meeting-meeting tersebut juga akan jauh lebih baik apabila experience yang kita punya juga menunjang kita untuk memiliki meeting yang berkualitas makes juga teams bisa sebagai phone system jadi teams ini gak cuman buat video conference audio conference tapi bisa juga sebagai phone system jadi kalau misalkan ada license tertentu yang memang harus dimiliki oleh teams-nya untuk menunjang memiliki feature phone system teams ini bisa terkoneksi ke PSTN kantor bapak ibu jadi kalau misalkan saya walaupun kerja dari rumah teams phone system saya itu tersambung ke nomor telepon kantor Microsoft Indonesia nomornya 021 Jakarta jadi kalau saya sekarang telepon ibu ini misalkan ya saya pada saat telepon ibu ini dari handphone saya tapi saya pakai aplikasi teams handphone ibu ini itu akan muncul nomor telepon Microsoft Indonesia tapi begitu di pick up saya ngomong memungkinkan juga untuk saya punya extension jadi tadi yang seperti Pak Erick sampaikan jadi kalau misalkan bapak ibu telepon ke extension saya gitu kalau di rumah saya saya memang punya headset akan tersambung ke headset kalau enggak ya akan tersambung ke handphone saya jadi ada yang telepon juga ke nomor extension jadi teams ini udah full features gak cuman video conference audio conference tapi juga bisa berfungsi sebagai phone system bahkan bisa berkolaborasi dengan existing PABX kalian jadi kalian udah punya PBX apa itu pun juga kita bisa berkolaborasi sehingga extension dari existing PABX kalian bisa ngomong bisa telepon ke teamsnya kami ya simplify administration karena sekarang jadi dalam satu single admin untuk phone untuk audio conference dan video conference dengan menggunakan Microsoft Teams keep everyone engaged with interactive experience mungkin kalau bapak ibu juga udah pakai Teams udah nyobain together mode-nya kita kita punya beberapa layout seperti lagi di meja makan lagi di auditorium lagi di hall gitu ya supaya memang seakan-akan mukanya jadi lebih kelihatan jelas biasanya kita pakai together mode ini juga kalau kita mau melakukan group picture jadi kelihatan lebih appropriate gitu ya lebih bagus gitu ya kemudian juga sama kita juga bisa dynamic view view-nya mau seperti apa kita bisa set up melihatnya apalagi kalau meetingnya udah banyakan udah lebih di 20 orang gitu ya tiap orang bisa personalize layout yang mereka mau lihat kemudian juga ini juga udah sama lah ya basic same with others kita bisa personalize backgroundnya yang tadi Pak Erik bilang kalau emang belakangnya terlalu rame terlalu crowded dan kita akan coba cari background yang kira-kira emang bagus gitu ya biar supaya orang-orang juga lebih lihat kitanya fokus ke kitanya bukan ke background kitanya yang mungkin lagi di cafe atau mungkin lagi di rumah yang mungkin mbak bulak-balik anak lari-lari ya seperti itu ini juga untuk fungsinya again untuk bagaimana everyone engage di dalam meeting essential meeting itu gimana how to make the people engage dan interactive experience ini kita buat kita terus inovasi bagaimana caranya supaya engagement itu berhasil dilakukan seperti ini ya Bapak Ibu mungkin udah pernah coba together mode-nya kita karena kita itu bisa punya juga large gallery view yang bisa lihat sampai 49 participant simultaneously jadi kalau ngelihat 49 kan kadang renyek gitu ya dalam kotak-kotak gitu sehingga kita bikin inovasi-inovasi bagaimana sih caranya biar ramean tapi kelihatannya tetap lebih enak nah ini makanya kita punya features yang namanya together mode feel connected even when you are apart karena kita harus akui dengan masa pandemi kayak gini ke kantornya juga mungkin jadi jarang ketemu orang face-to-face meetingnya juga jadi jarang gitu ya tapi gimana rasanya supaya kita tetap feel connected supaya kita tetap berkolaborasi dengan sangat baik terutama dengan teman-teman satu kantornya kita ini tadi udah saya sampaikan juga mungkin lebih ke next-nya rich teams innovation jadi ini tadi saya sudah sampaikan juga inovasi-inovasi yang terus Microsoft Teams lakukan untuk menjawab memang kebutuhan tuntutan dari market itu sendiri gitu ya karena dengan seiring perjalanan waktu penggunaan tips yang semakin tinggi dimana juga semakin banyak inovasi-inovasi ini terus kita lakukan supaya memang benar-benar menjawab kebutuhan market tentang harusnya seperti apa untuk melakukan audio dan video konferensi itu ya last slide from me itu adalah tentang the spectrum dalam berkomunikasi sebenarnya kolaboratif interactive tools yang menyediakan cara bagi kita untuk tetap produktif terhubung satu sama yang lain dan terlibat di tempat kerja lebih penting banget di zaman sekarang daripada sebelumnya harus kita akuin ya di zaman now ini beda banget emang cara kerjanya dalam hal komunikasi sebenarnya ada spektrum kebutuhan yang luas yang diperlukan untuk menghubungkan karyawan dan tempat kerja baik itu di main office sampai ke home office dari rapat harian yang mendorong produktivitas hingga mungkin suatu organisasi perlu melakukan town hall intinya apa memelihara keterlibatan karyawan nah kami harapkan dengan Microsoft Teams rapat dapat disekalakan dengan kebutuhan organisasi Bapak Ibu jadi bisa dengan hanya one on one meeting maupun call sampai ke teams meeting seperti saat ini sampai sebenarnya kalau Bapak Ibu hendak mengadakan event besar yang melibatkan puluhan ribu orang dalam event tersebut Microsoft Teams jawabannya ya demikian sekian Bu Ina Bu Liana presentasi lebih lanjut mengenai Microsoft Teams yang terbaru semoga memberikan pencerahan terima kasih Bu Erice bagus sekali presentasinya sekarang saya akan lanjut ya kita ada Q&A session di sesi ini jadi kita punya tiga pertanyaan dan sudah dipilih yang paling bagus yang akan dijawab yang akan dibacakan oleh saya mungkin nanti Bu Erice akan membantu untuk menjawab ya pertanyaan yang pertama dari Bapak Agus Gunawan pertanyaannya adalah untuk recording dari Microsoft Teams yang tersimpan di Microsoft Teams bagaimana keamanannya dan apakah bisa disetting untuk penyimpanan recordingnya hanya untuk satu organisasi saja atau satu departemen yang dapat lihat dan set ya ya terima kasih Pak untuk pertanyaannya nah mungkin kalau Bapak Ibu memperhatikan website Microsoft kita tuh udah jarang sebutnya itu Office 365 yang kita sering sebut itu adalah M365 Microsoft 365 dimana ada security di dalamnya dimana ada information protection di dalamnya nah to be honest Pak understand mengenai consent masalah keamanan terutama masalah recording tapi sebenarnya policy nya itu bisa disetting jadi pada saat organisasi Bapak mendeploy Teams dan ada function recording nya dinyalakan gitu ya ada policy ada setting nya yang Bapak bisa atur bahwa ini hanya untuk yang satu domain aja yang bisa record atau hanya satu functional aja yang boleh nge-record departemen-departemen tertentu user-user tertentu gak boleh melakukan recording itu bisa dilakukan seperti itu dan otomatis recording nya ini ditaruhnya di mana ditaruhnya di dalam Teams Pak Teams organisasi Bapak yang artinya apa datanya belongs to organisasinya Bapak apakah menjawab Pak ya mungkin bisa lanjut next question Liana iya sebentar iya sudah di 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 jawab di chat juga Bu Erice terima kasih katanya sudah menjawab kayaknya sih pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Sugianto Microsoft team berdasarkan analisa saya membutuhkan bandwidth internet yang stabil apakah ada minimum requirement bandwidth untuk memanfaatkan fitur Microsoft team collaboration kata Tan saat ini kita menggunakan M365 tapi belum mengoptimalkan fitur dari Microsoft tersebut termasuk meeting menggunakan MS team ya pada dasarnya memang basic basic bandwidth yang dibutuhkan sebagai analogi simpelnya sering kita gunakan seperti ini kita sering menggunakan MS teams dari perangkat handphone kita kita bisa melakukan video call teams multiparty hanya dengan mengandalkan bandwidth di 3G nya kita bandwidth handphone kita gitu ya jadi kita kadang gak tanpa harus terkonek ke wifi pun juga menggunakan fasilitasnya dari telco di dalam handphone kita itu bisa terdeliver dengan baik tapi again setiap organisasi kan berbeda-beda nih bagaimana cara menggunakan bandwidth allocation nya dari masing-masing individual di organisasi tersebut cuman basically sih pak sebenarnya so far kita udah gak ada feedback lagi yang cukup banyak terkait dengan bandwidth yang cukup berat dengan menggunakan Microsoft teams ya terus terang memang apalagi kalau misalkan banyak organisasi yang lebih menggunakan teams nya itu hanya untuk suaranya doang video baru bener-bener dinyalahin kalau benar-benar penting itu less than sebenarnya gak nyampe 256 KBPS kita bisa deliver teams dengan sangat baik tapi balik lagi ya bagaimana organisasi Bapak men-define bandwidth untuk masing-masing user gitu ya itu biasanya bisa dikomunikasikan dengan partner kami untuk membantu lebih lanjut cukup penjawab ya ya oke pertanyaan ketiga dari Bapak Awinur Valah terkait license Microsoft Teams apakah per user atau per karyawan harus mempunyai license tersebut atau bisa satu license untuk satu perusahaan saja license Teams merupakan bagian dari license Office 365 atau M365 dimana biayanya itu per user Pak jadi how many user in that organization kita chartingnya per user tapi satu user bisa pakai multiple device tapi license-nya jatuhnya per user per orang ya Riana ya berikut tiga pertanyaan yang sudah kita bacakan mungkin sudah cukup sesi pertanyaannya pada siang hari ini kita boleh langsung lanjut masuk ke kuis ya jadi kita punya dua kuis pada hari ini Bapak Endri boleh tolong ditampilkan saran jawabnya saran jawabnya gimana Bu baiklah sebentar tulis tulis nomor satu silahkan yang bisa menjawab oh ini yang tadi saya ulang-ulang ya selogannya selogannya Microsoft Team tadi ada tiga sebutkan tiga selogan Microsoft Team dalam presentasi yang tadi Ibu Erice sudah bawakan oke penjawab nomor satu Bapak Sugianto dari Trias Pak Sugianto oke Bu selogannya yang pertama adalah tim anytime anywhere kita bisa menggunakan Office 365 nya dengan Microsoft email nya yang kedua bisa dengan video konferenya Microsoft Team kemudian yang ketiga kita bisa bergabung-gabung dengan servile dengan menggunakan Microsoft SharePoint dan sebagainya ini yang kita lebih mudah dimanapun terima kasih maaf nih Pak Sugianto belum tepat jawabannya kisih-kisihnya ini yang di slide pertama aku Bapak Ibu di slide pertama aku pada saat kita jelasin Microsoft Team saya bilang ada tiga slogan yang akan kita bahas disini yang nanti juga semoga materi presentasi aku menjawab tiga slogan itu bisa bisa diulang lagi nggak bisa direlak nggak jawabannya jangan dong Pak oke oke saya kira nanti saya bisa coba lagi penjawab nomor dua Bapak Ramadhani dari Bungalun KSO silahkan Pak Ramadhani meet smarter stay focused and achieve more yeah betul sekali Pak tepat jawabannya ya Bu Liana ya untuk kuis nomor dua di screen di screen apakah sudah oh sudah sebutkan tiga spektrum kebutuhan komunikasi dalam sebuah organisasi penjawab pertama Bapak Agus dari BAF Pak Agus ya Bu yang pertama meeting and call satu one on one yang keduanya teams meeting yang ketiganya event ya betul sekali jawabannya baiklah selamat kepada dua pemenang quiz pada hari ini terima kasih juga Bu Erice untuk sesi presentasinya untuk pemenang dari Q&A session dan juga quiz session kami akan tampilkan pada akhir acara setelah diverifikasi kembali oleh pihak MII kemudian sekarang kita bisa lanjutkan ke sesi promotion update yang akan dibawakan oleh Ibu Ine dari Ingram Micro silahkan Ibu oke thank you Ibu Ece atas presentasinya sangat menarik sekali dan semoga bisa memberikan solusi kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta webinar hari ini oke untuk next silahkan oke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sesuai dengan presentasi sebelumnya daripada expert dari Poli dengan Pak Erick dan dari Microsoft dengan Ibu Erice maka sekarang sesinya untuk kami melakukan produk promosional dimana produk Poli ini adalah solusi Poli Room untuk yang kompatibel dengan Microsoft Teams jadi kami membagi bundling promotion sesuai dengan kebutuhan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk solusinya dimulai dari ruangan yang extra small lalu yang medium room lalu kebawah ada solusi yang lebih untuk ruangan yang lebih large dan juga solusi untuk ruangan yang extra large jadi ini solusi yang bisa dipakai untuk video conference dengan aplikasi Teams dan juga hardware-nya dengan Poli dimana Bapak-Bapak sekarang sudah mulai bekerja secara hybrid misalnya ada yang di rumah dan ada yang di kantor nah ini mungkin solusi yang bisa menjawab untuk kebutuhan second room untuk di kantor Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu nah untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai promo ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa menghubungi tim sales dari MII seperti itu oke next next slide and then next slide terima kasih oke oke nah untuk yang promo selanjutnya dari Poli adalah untuk work from home jadi ini solusinya lebih ke personal ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dimana di sini ada solusi untuk webcam yaitu Eagle Eye Mini dari Poli dan juga headset dari Poli yang kategorinya mulai dari wire dan bluetooth jadi kalau tadi memperhatikan presentasi dari Pak Eri bahwa dari solusinya Poli kita punya headset yaitu black wire di sini ada promo bundling dengan Eagle Eye Mini kategorinya lalu juga ada dengan speakerphone dan Eagle Eye Mini juga seperti itu apabila solusi ini ada yang cocok untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mungkin bisa langsung menghubungi tim salesnya MEE begitu oke untuk next promo kita juga ada next entry oke sekarang kita punya social media competition Bapak-Bapak Ibu-Ibu jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa memposting foto dengan menggunakan produknya Poli seperti saya nih Pak Ibu sekarang saya memakai headset Poli Voyager Focus jadi Bapak-Bapak bisa mengambil foto terus Bapak-Bapak Ibu-Ibu mengupload ke social media ke Facebook, Instagram, atau ke Twitter atau mungkin yang punya link in juga boleh lalu tag dengan hashtagnya workforhome lalu tag ke Poli Social Media seperti yang tercantum di layar social medianya apa saja at Poli Company on Twitter at Poli Company on Instagram at Poli Company on Facebook dan at Poli Company di LinkedIn nah hadiah yang menarik nih menanti kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu jadi untuk pemenangnya akan mendapatkan Poli Sing 20 jadi promo ini periodenya sampai dengan bulan April 2021 dan akan diumumkan di akhir Mei 2021 oke berikut berikut Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mungkin bisa ambil foto untuk bisa nanti ingat di textnya di mana silahkan oke that's it silahkan Liana saya kembalikan terima kasih Ibu Ine Sebelum kita masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu door prize pastinya ada sedikit Poli Live Demonstration yang akan dibawakan oleh Bapak Eric Gordon ini adalah sesi yang menarik jadi kita lihat dahulu dan saya ingatkan juga kembali tolong untuk mengisi feedback form yang sudah dikirimkan oleh tim MII karena kita butuh data masukan dan saran dari para peserta terima kasih silahkan Pak Eric oke demo sebenarnya dari tadi saya sudah demo sedikit nah cuman saya akan demokan lagi nih yang tadi saya nggak sempat demokan untuk video devices kan tadi saya mentionnya ada X-series ada G-series juga MTR nah saya mau kasih lihat dulu nih sebentar saya bangunin dulu perangkatnya disini saya ada perangkat oke disini saya ada perangkat X30 jadi X30 ini adalah perangkat Appliance Native Microsoft Team jadi kalau Bapak dan Ibu lihat ini atasnya adalah X30 dan ini just screen gitu ya any screen can do di atas screen disini kalau ada meeting kita akan langsung lihat disini dan bisa join button gitu ya dan kalau dilihat look and feelnya ini sebenarnya sangat Microsoft Team ya it's native gitu ya jadi memang aplikasi yang kita install di atas hardware X30 ini adalah aplikasinya si Microsoft Team so does UI semuanya familiar banget pasti it's Microsoft Team nah yang mungkin saya kasih lihat fiturnya adalah yang tadi saya mention proximity join nah by the way kalau Bapak dan Ibu lihat saya kejar-kejar sama kamera it's because I'm using studio USB presenter track nah saya tadi sempat mention ada satu fitur yang saya bilang keren which is proximity join dari Microsoft Team dimana saya bisa bikin si perangkat ini join ke meeting without even touching the device gitu ya caranya adalah kalau boleh slide nya di close ya biar saya kelihatan nah caranya adalah dengan menjoinkan proximity join ini melalui handphone gitu ya jadi di handphone saya saya sudah ada jadwal meeting of course melalui Bluetooth istilahnya kita bisa detect nih ada perangkat apa aja yang ada di ruangan saya dan saya bisa langsung panggil dari handphone saya nah otomatis nah ini jadi langsung otomatis dia join ke meeting yang ada kita sekarang gitu ya mungkin saya switch deh bagaimana tadi ya teman-teman nah sekarang saya pindah nih saya sekarang pindah jadi ke perangkat X30 nah ini saya sekarang udah join dengan X30 kalau bapak dan ibu lihat saya dari tadi bahkan tidak menyentuh si perangkat sama sekali touchless experience even now gitu saya udah join di X30 I'm not touching anything si perangkatnya saya duduk sini dia langsung zoom ke saya gitu automatically so pretty much very touchless experience cuman touch my phone saya udah join gitu ya that's it gitu saya bisa lakukan meeting dari sini nah terus saya juga mau kasih lihat ada satu lagi ini adalah perangkat MPR jadi saya udah taruh udah pasang di sini TV mungkin saya akan pindah lagi kameranya sebentar oke saya balik lagi ke sini nah sekarang yang mau saya kasih lihat adalah perangkat yang kedua kita di sini punya G40T jadi MPR dimana saya mungkin kasih lihat dulu di sini kontrolernya jadi ini kontrolernya dari perangkat MPR kalau bisa bapak dan ibu lihat di situ ada meeting yang schedule yang saya sudah schedule di awal dia ada Zoom meeting kedua ini adalah Teams meeting oh sorry kameranya saya kesenggol yang kedua adalah Teams meeting udah keluar lagi belum? belum belum mbak belum keluar belum keluar kameranya salahan teknis oke 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 balik Zoom meeting paling atas gitu ya Teams meeting yang kedua dan yang ketiga Webex meeting so ya kalau saya mau join Zoom meeting saya tinggal klik doang di sini join dan dia akan langsung join ke meeting Zoom just using the same device nah ini kalau saya kasih lihat di layar TV nya nah ini tampilannya di TV gitu ya sorry meeting has not started because I'm not the host gitu ya tapi dia join ke Zoom meeting langsung dari perangkat si Microsoft Teams saya balik lagi saya leave kalau saya sekarang pencet yang kedua saya masuk ke Microsoft Teams meeting saya join oke di sini joining gitu ya mungkin saya kasih lihat dulu juga di layarnya seperti apa di layarnya seperti begini karena belum ada siapa-siapa waiting for others to join mungkin saya mau highlight sedikit di kameranya eh di UI nya ya seperti begini gitu ya yang tadi saya bilang mute-unmute ada di sini oh feature-feature yang tadi seperti mention sama Bu Erice ya ada together mode ada large gallery preview terus feature-feature line raise hand semua juga bisa kita pakai di sini kita bahkan bisa spotlight orang gitu ya jadi it's di UI nya itu experience nya sama seperti yang Microsoft yang kita pakai di laptop dan yang terakhir yang ketiga adalah yang Webex gitu ya saya join Webex saya tinggal pencet join Webex meeting dan dari di layarnya saya kasih lihat oh sorry belum started oke saya harus start dulu meeting nya dari laptop anyway jadi kita bisa join semuanya hanya dengan satu device tersebut gitu ya so this is the MTR ini yang yang salah satu video device appliance buat Microsoft Teams native dan pilihan yang lain ada yang tadi yang X30 native juga kalau bapak dan ibu mau yang muda gitu ya plug and play ini kita juga ada di sini semoga kelihatan masih dapat ya ini studio USB kita setup di sini juga ya seperti agak studio style sedikit gitu ya kita kasih tripod it's just a USB device colokin ke laptop laptopnya running Microsoft Teams dia langsung bisa dipakai gitu ya jadi itu sedikit demo karena saya dari tadi sudah demo ini tambahannya untuk yang video link devices oh ada tambahan yang saya belum kasih lihat ini juga salah satu yang penting banget di controller nya kita yang MTR series dan ini salah satu juga yang mungkin bapak dan ibu cari gitu ya kita punya cabling itu sangat bagus jadi kalau kita lihat di belakangnya nah saya kasih lihat ini kita ada kabel untuk sharing content jadi ini adalah kabel untuk sharing content ke laptop HDMI bedanya apa sih kenapa ini keren karena dia keluar dari controller nah bayangin alternatifnya which is yang konvensional kabelnya itu akan keluar dari si PC nya which is PC nya harusnya hidden di belakang layar nah kalau sekarang PC nya hidden di belakang layar mau sharing content konten kontennya harus connect kabelnya ke mini PC berarti ada kabel yang dari depan layar ke meja sampai ke laptop berarti kabelnya akan sangat apa sangat apa istilahnya banyak di meja gitu ya banyak kelihatan di meja sangat mengganggu nah kalau ini kita cuma dari controller ke laptop which is very nearby gitu ya sangat dekat dan yang kedua kita juga ada kabel untuk microphone disini nah ini kabel microphone kita juga keluarnya dari si controller eh dari si UI nya jadi sorry saya kelihatannya kegoyang lagi kamera ini sensitif oke jadi ini yang controller yang untuk yang untuk microphone juga keluar dari dari si controller nya jadi maaf tadi sedikit kamera problem jadi semuanya keluar langsung dari si controller jadi dari depan layar ke si controller ke si controller hanya satu kabel rapih sisanya keluarnya dari controller eh jadi untuk untuk eh apa estetiknya juga jauh lebih bagus oke itu aja dari saya eh terima kasih mungkin saya balikan lagi ke Bu Liana ya baiklah baiklah terima kasih Pak Erick sesaat lagi kita akan memasuki sesi door price sambil menunggu disiapkan aplikasinya ditampilkan saya mau ingatkan kembali untuk feedback form dari MII tolong diisi dan disubmit di layar monitor sudah ditampilkan aplikasi door price untuk pemenang 1 unit speaker phone kali kemudian akan terungkap dengan kembali untuk dm2 www.p31200.com kita boleh mulai wajib 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 pemenang door price pada webinar Poli hari ini adalah pt.Aventis Parma, Bapak Sulis Tono Silakan raise hand atau menjawab saya Pak, saya hitung sampai 5, jika tidak ada Jawaban, maka saya anggap gugur 5 4 3 2 1, 0, gugur ya Setuju semua ya, oke kita lanjut Sayang banget ya Tapi yang lain senang kok Gak apa-apa Dari PT Meratus Line Ibu Indah Nur Cahyani Kita hitung lagi 5 4 3 2 1 0, gugur lagi Sayang sekali Oke, ini yang ketiga Dari PT BFI Finance Bapak Niko Anggoro Pak Niko Anggoro Jika ada di tempat Tolong raise hand atau menjawab saya Oke Sudah terlihat Ya Pak Niko hadir Selamat kepada Bapak Niko Anggoro Kami akan tampilkan nama-nama pemenangnya di akhir acara Setelah selesai sesi door prize Maka sebenarnya sesi webinar kita ini sudah selesai Saya kembalikan dahulu ke Bapak Sumanto dari MII untuk closing atau memberikan sedikit feedback Silakan Pak Sumanto Terima kasih Liana Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah join sampai dengan saat ini ya Kami berharap webinar kali ini bisa memberikan tambahan informasi terkait solusi yang dimiliki oleh Polycom Eh, Poli, sorry Ya, dulunya Polycom ya Dan juga Microsoft Team yang tadi disampaikan oleh Ibu Arice Nanti jika Tadi saya lihat dari audiens juga banyak pertanyaan ya Mungkin nanti jika Karena waktunya juga terbatas Nanti kalau memang kita Menggunakan untuk sesi yang lebih Private dan lebih deep dive Nanti feel free aja Pak Contact kami ke MII Via melalui AMnya juga bisa Atau bisa contact saya Nanti untuk kita arrange Untuk deep dive meeting Ke perusahaan Bapak masing-masing ya Atau Ibu-ibu sekalian Nah Oke, terima kasih sebelumnya Kami dari MII Sangat terima kasih kepada Poly Indonesia Pak Erick, Pak Christian Atas supportnya selama ini Kemudian juga dari Microsoft Indonesia Bu Arice Kami cakap terima kasih Untuk sudah memberikan presentasi dan Update terkait untuk Microsoft Team Kemudian juga untuk sponsor kita hari ini Dari Engram Micro Ada Mba Ina Kemudian Liana juga Dan Tim Selanjutnya Ini tadi saya lihat Ada yang Pak Oh ya ini Pemenang untuk Q&A session 1 Itu ada 7 orang Nanti kita akan hubungi Pak Untuk pemenang quiznya ini Untuk kita deliver Hadiahnya ya Berupa voucher MAP ya Untuk sesi 2 Mungkin bisa ditampilkan Oke Untuk sesi 2 Ada 3 orang Dari Sonata Finance ya Kemudian Dari sisi quiznya Liana mungkin bisa ditampilkan Quiz sesi Sesi 1 ya Sesi 2 ya Dari sesi 1 mungkin ini ya Sorry Yang Dari Pak Erg ya Tadi ya Pertama ada Pak Biondi Pak Herman Dan juga Pak Arisat Bar Untuk yang sesi 2 nya mungkin Oke Sesi 2 nya ada Pak Ramadhani Dan Pak Agus Gunawan dari Sonata Finance Dan juga Selamat kepada para pemenang Quiz Dan juga pemenang low price Tadi dari Pak Niko Anggoro Dari BFI Finance Mudah-mudahan Bermanfaat Pak Untuk headset dan Juga Kalisto nya Kami berharap Materi kali ini Bisa bermanfaat Buat Pak-Papak semua Dan Nanti jika Ada yang masih kurang Untuk slide nya Nanti kita coba akan Koordinasikan Untuk bisa di deliver Pak Karena tadi ada beberapa Permintaan ya Terkait slide promo Dan juga Yang disampaikan oleh Mbak Indah tadi Mungkin itu dari kami Terima kasih sebelumnya Sudah join di webinar Kali ini Bapak Ibu semuanya Nanti untuk selanjutnya Bagi para pemenang quiz Question Q&A Nanti kita akan hubungi Untuk pengiriman Hadiahnya Mungkin itu dari saya Terima kasih sebelumnya Dan sampai ketemu lagi Di sesi webinar ini Selanjutnya Selamat siang Semuanya Selamat siang Semuanya Terima kasih Terima kasih Selamat siang Terima kasih Terima kasih Bapak-bapak Dan ibu-ibu Selamat siang 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 Terima kasih.